UMG Season 230, Spawn Ville, Mengapa Kamu Tidak Cepat Dan Scrumback? Pil Surgawi Spiritling yang muncul tidak kurang dari harta berharga yang muncul. Selanjutnya, efek dari pil roh kuno pertempuran selatan digunakan untuk budidaya. Menghonsumsi pil roh kuno pertempuran selatan Spiritling praktis dapat membuat pembangkit tenaga kaisar surgawi secara langsung meningkat oleh ranah kecil. Untuk alam kaisar surgawi, kultifasi dilakukan dalam satuan juta tahun. Kaisar surgawi dengan bakat yang sedikit buruk mungkin tidak dapat menembus ranah kecil dalam 10 juta tahun. Apa yang dimaksud dengan membesarkan alam kecil bisa dibayangkan. Oleh karena itu, mata banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir sudah merah. Pil obat ini secara alami tidak akan memiliki masalah dipegang oleh Yun Winborne. Dia sendiri adalah pembangkit tenaga super devarilem. Juga tidak akan ada masalah jika itu milik Yeyuan. Dengan status Yeyuan, setidaknya di alam kludiart ini, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Tetapi ditempatkan di tangan Muti Seng, itu seperti anak berusia 3 tahun yang memegang setumpuk batu bata emas dan melewati kota yang sibuk. Memang benar dia kuat, tetapi para ahli di sini terlalu banyak. S. second sage, pil obat ini. Sebaiknya kau simpan sendiri. Mu ini tidak memiliki kekayaan ini, kata Muti Seng dengan senyum pahit. Untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, dia juga mengalami godaan besar. Sebenarnya, jika dia memegang pil obat ini, dia secara alami tidak akan menjualnya. Dia akan mengambilnya sendiri. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengeluarkan pil obat ini. Yeyuan berkata dengan dingin, singkirkan. Sebentar lagi, kamu ikuti aku menuruni gunung. Seluruh tubuh Muti Seng bergetar dan dia berkata dengan sangat gembira, Terima kasih banyak, sage kedua. Terima kasih banyak, sage kedua. Yang lain mengungkapkan sedikit ketakutan, warna merah darah di mata mereka memudar secara signifikan. Keributan di sini pasti sudah mengejutkan imam besar leluhur suci. Bergerak melawan second sage sekarang, mereka akan dipukul sampai mati dengan satu tamparan. Mereka secara alami tidak akan melakukan hal bodoh semacam ini. Hanya itu, sayang sekali. Uh huar. Di kerumunan, ketika Fang Tianren melihat Muti Seng menyingkirkan pil roh kuno pertempuran selatan, dia tidak bisa menahan untuk menyemburkan seteguk darah dan langsung pingsan. Yeyuan menggunakan tindakan untuk memberitahunya apa yang disebut kehilangan semangka untuk mengambil wijen. Bukankah kamu sombong? Bukankah kamu sombong? Bukankah Anda mengatakan bahwa sage kedua bukan apa-apa? Baiklah kalau begitu, membuatmu marah sampai mati. Melihat Fang Tianren yang tidak sadar, semua orang melemparkan tatapan menyedihkan ke arahnya. Sementara saat ini, Yun Winborne masih sok dan belum pulih dari kesadarannya untuk waktu yang lama. Yeyuan menatapnya dan berkata dengan dingin, Aku bisa lewat sekarang, kan? Seluruh tubuh Yun Winborne bergetar dan dia berkata tanpa sadar, Bagaimana kamu melakukannya? Tanpa jejak undulasi sumber, Anda benar-benar menyempurnakan pil surgawi tautan roh. Petik 2 Yeyuan menatapnya dan berkata dengan dingin, Aku sudah mengatakan sebelumnya, kamu seorang junior. Hanya saja Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Petik 2 Selesai mengatakan itu, Yeyuan berjalan di sekitar Yun Winborne dan terus berjalan mendaki gunung. Muti Seng terlihat waspada, mengikuti seperti kucing. Yun Winborne babak belur dari akal sehatnya saat dia bergumam pelan, Aku benar-benar dikalahkan di tangan bocah kecil. Lalu untuk apa usahaku selama bertahun-tahun ini? Menggelikan, benar-benar konyol. Saya bahkan berpikir bahwa saya sedang berdiri di puncak di bawah pil dao. Saya tidak menyangka bahwa saya bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak. Hahaha, apa puncak alkimia dao, penyelesaian yang luar biasa dari alam leluhur. Aku, Yun Winborne, hanyalah seorang pecundang. Tiba-tiba, Yun Winborne sepertinya menjadi gila, seluruh orangnya dalam keadaan gila. Tatapan semua orang memandang ke arahnya satu demi satu dan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Yun Winborne sebelumnya mengatakan bahwa hati dao Yeyuan akan jatuh. Dia tidak menyangka bahwa hati dao nya yang benar-benar akan hancur. Tapi mereka juga bisa memahami perasaan Yun Winborne. Pembangkit tenaga listrik super yang berdiri di puncak sebenarnya kalah dari seorang anak yang baru saja melakukan debut dunianya. Depresif psikologis semacam ini benar-benar tidak dapat ditanggung oleh kebanyakan orang. Seperti kata pepatah, semakin tinggi berdiri, semakin keras jatuh, itulah logikanya. Sebuah pembangkit tenaga listrik seperti Yun Winborne, perkembangan psikologisnya terakumulasi sedikit demi sedikit selama satu triliun tahun. Hati mereka sangat kuat dan bisa dikatakan sempurna. Namun, mereka sudah terlalu lama berada di posisi tinggi. Di hati Yun Winborne, mereka yang bisa bersaing dengannya hanyalah murid nomor satu leluhur itu. Yang lain sudah lama tidak terlihat. Kalah dari orang-orang itu tidak berdampak banyak padanya. Sedangkan sisanya sama sekali bukan tandingannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa satu triliun tahun kemudian, seorang pemuda berusia kira-kira 2.000 tahun datang mengaum, dan melakukan kehancuran yang mendominasi terhadapnya dengan bakat yang tak tertandingi. Meskipun semua orang memanggilnya sage kedua, meskipun dia mengalahkan saudara magang juniornya, dia masih memiliki kepercayaan diri yang kuat pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia sudah berdiri di puncak-puncak alkimia. Tapi dia dikalahkan. Benar-benar dan benar-benar dikalahkan. Hati daunnya seperti retakan yang pecah di tanggul, retak semakin lebar. Akhirnya, hati daunnya hilang. Win Borne, bawa saudara magang juniormu ke Allah besar. Yang lain, mundur. Petik 2. Tiba-tiba, suara ilusi yang tak tertandingi tiba-tiba mendarat. Semua orang terkejut dalam hati, leluhur Maplegrov memberikan instruksi saat ini. Menari begitu saja, leluhur Maplegrov sebenarnya tidak membiarkan kita menonton lagi. Sayang sekali. Benar-benar disayangkan. Sudah berapa tahun sejak ada orang yang berani menantang pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur. Petik 2. Tingkat pertarungan puncak ini, membuat orang bersemangat untuk memikirkannya. Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi yang sangat menyesal. Tingkat pertarungan puncak ini mungkin sulit ditemukan bahkan dalam 100 ribu tahun atau sejuta tahun. Kali ini, akhirnya ada kesempatan untuk melihatnya, tetapi leluhur Maplegrov sebenarnya tidak mengizinkan orang untuk menonton pertarungan lagi. Seluruh tubuh Yun Win Borne bergetar, membawa saudara-saudara magang juniornya ke atas gunung dalam keadaan linglung. Pada saat ini, Zhao Zixuan lima orang masih di kota. Kaisar Surgawi Zijin menjadi tuan rumah dan saat ini mengundang mereka untuk makan. Huhu, itu benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia pikir dia siapa, untuk benar-benar berani memprovokasi leluhur Maplegrov. Zhao Zixuan berkata dengan jijik. Kaisar Surgawi Zijin berkata, harus dikatakan, kekuatan sage kedua benar-benar sangat kuat. Hanya saja, memprovokasi pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur, dia masih terlalu muda. Menghitung waktu, dia seharusnya sudah kalah, kan? Petik 2 Zutian Siang berkata, Men, dengan dugaanku, kakak senior kedua mungkin tidak bisa menghentikannya juga. Saat ini, pertarungan alkimianya dengan kakak senior sulung seharusnya sudah berakhir. Petik 2 Kaisar Langit Zijin tersenyum dan berkata, si pengintai seharusnya sudah dalam perjalanan pulang. Dia akan segera datang. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meledak di telinga Zutian Siang, membuatnya melompat ketakutan. Telur keji, enyahlah kembali untuk tuan. Ekspresi Zutian Siang berubah liar, anggur yang mencapai mulutnya memercik ke sekujur tubuhnya. Dia tidak berbicara, melangkah keluar, langsung keluar dari kluderat city. Yang lain saling bertukar pandang, tidak tahu apa artinya. Suara di Zutian Siang di sini sangat keras, tetapi yang lain tidak bisa mendengarnya. Seseorang bertanya, ada apa dengan Brotersu? Dia pergi tanpa mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, ekspresinya juga berubah drastis, sosoknya berkedip, menghilang di tempat. Lalu, ada yang ketiga, yang keempat. Ekspresi Zhao Zixuan berubah liar dan dia berkata dengan cemberut, apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang ini bahkan tidak mengatakan apa-apa. Pemijahan keji, lihat apa yang telah kamu lakukan. Mengapa Anda tidak bergegas dan kembali ke guru? Langsung, sekaligus. Saat itu, suara yang sama meledak di telinganya. Ekspresinya berubah, menghilang dari tempatnya. Kaisar Langit Zijin dan Kaisar Langit Azure Feder bertukar pandang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bab 2302, Dialoh dengan Leluhur. Di atas segalanya, seorang lelaki tua yang rambut dan janggutnya semuanya putih perlahan-lahan turun dari posisi tinggi. Dia kemudian tiba di depan Yeyuan. Dia membuat gerakan mengundang dan berkata, Sage kedua, silakan duduk. Yeyuan mengangguk sedikit dan duduk dengan Yeyuan sebagai tamu dan tuan rumah. Para murid tercengang dengan keheranan oleh tindakan orang tua itu. Seberapa ditinggikan status tuan mereka, terlepas dari beberapa monster tua itu, yang mampu menyambut dirinya yang sudah tua dengan penuh hormat. Sage kedua telah mendapatkan pencerahan tentang Dao. Leluhur Maplegrov berkata dengan tenang. Nadanya sepertinya menyelidik, tetapi sebenarnya, dia sudah lama memastikannya di dalam hatinya. Kalau tidak, dengan statusnya, bagaimana mungkin dia bisa secara khusus turun dan duduk bersama Yeyuan secara setara? Saya mendapat pencerahan. Apakah leluhur Maplegrov akan mengajarkan satu atau dua hal? Yeyuan berkata dengan dingin. Tidak dibutuhkan. Mencapai tingkat keberadaan kita, yang terbaik adalah tidak mengambil tindakan dengan mudah. Pertama, obat-obatan roh sulit didapat. Kedua, status kita seperti ini. Leluhur Maplegrov langsung menolak. Jika leluhur seperti ini, akan sangat sulit bagi Ye ini, kata Yeyuan tak berdaya. Huhu, lelaki tua ini tahu bahwa Sage kedua memiliki motif lain. Hanya saja bertukar gerakan dengan orang itu bukanlah tindakan yang bijak. Poin ini, Anda harus mengerti, kata leluhur Maplegrov dengan tatapan serius. Kamu ini mengerti, bagaimanapun. Kamu ini tidak perlu takut. Yeyuan berkata dengan anggukan. Leluhur Maplegrov menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, memang, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Kecuali, mungkin tidak akan berhasil dengan orang tua ini di sini. Bukan hanya orang tua ini di sini, itu mungkin juga tidak akan berhasil dengan beberapa orang lain di sana. Petik 2. Yeyuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, kalau begitu, sangat disayangkan. Percakapan dua orang ini terasa seperti di dalam awan dan kabut, tetapi semua murid mengerti. Jumlah informasinya terlalu besar. Pertama, Yeyuan sudah mencapai level Pildao. Kedua, Yeyuan akan menantang leluhur kedokteran. Ketiga, Guru tidak mau bertarung dengan Yeyuan. Tidak peduli yang mana, itu semua informasi yang seperti petir dari langit yang cerah. Leluhur Maplegrof tidak mau bertarung dengan Yeyuan karena tidak peduli menang atau kalah, itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Terlebih lagi, monster tua seperti dia sudah lama melihat hal-hal sejelas melihat api yang menyala-nyala, bagaimana dia bisa dengan mudah dieksploitasi oleh orang-orang. Sebelumnya, itu karena dia tidak tahu kekuatan Yeyuan. Sekarang, karena dia sudah tahu, dia secara alami tidak mau menjadi orang yang memimpin. Menundukkan kepalanya ke Yeyuan sekarang bisa dikatakan sedang melihat wajah imam besar leluhur suci. Tapi begitu mereka bertukar pukulan, menang seharusnya. Selanjutnya, itu bisa membuktikan bahwa Yeyuan sudah mencapai ranah Pildao, membantunya mencapai tujuannya. Kalah, itu benar-benar akan menjadi kekalahan telak. Yun Winbornedan yang lainnya sudah lama jatuh ke dalam keterkejutan yang tak ada habisnya dan tidak dapat melepaskan diri untuk waktu yang lama. Mendapatkan pencerahan tentang Dao. Dao apa yang diperoleh melalui pencerahan? Beberapa dari mereka tidak bodoh, bagaimana mungkin mereka tidak menebak? Yeyuan sudah mendapatkan pencerahan tentang sumber alcemi Dao dan mencapai level Pildao. Dia sudah berada di level pembangkit tenaga listrik yang sama dengan tuan mereka. Tapi bagaimana ini mungkin? Orang ini yang sama seperti anak kecil di mata mereka sebenarnya sudah berdiri di puncak sejati, mencapai alam leluhur. Hal semacam ini, mereka tidak mau percaya. Mereka tidak percaya sama sekali. Terutama Yun Win Borne, dia sudah berdiri di persimpangan ini entah sudah berapa tahun, dan masih bingung arah yang harus diambil. Hanya pembangkit tenaga listrik seperti dia yang benar-benar dapat memahami betapa sulitnya mengambil langkah ini. Di masa lalu, dia meluangkan waktu, diam-diam menunggu kedatangan hari itu. Tapi hari ini, situasinya berubah drastis. Seorang pendatang yang datang tidak tahu berapa tahun kemudian dari dia, namun orang itu benar-benar berlari di depannya dan duduk dengan tuannya untuk berdebat tentang Dao. Ukulan ini benar-benar tak tertandingi. Ye Yuan mengalahkan Zhu Tian Xiang, mereka bisa mengerti. Bagaimanapun, dia adalah sage kedua. Ye Yuan mengalahkan Gu Yulong, mereka juga bisa mengerti. Bagaimanapun, dia adalah sage kedua. Bahkan Ye Yuan mengalahkan Yun Win Borne, mereka masih bisa mengerti. Bagaimanapun, dia adalah sage kedua. Tapi bagaimana dia mengambil langkah ini? Pil Dao. Itu adalah alam yang dicari oleh semua alkemis dari yang tinggi hingga yang rendah, tetapi tidak dapat dicapai. Alam yang tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat mencapainya. Anak kecil yang konyol ini mencapainya. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba masuk ke aolah. Apa yang terjadi, guru? Kak kenapa kamu di sini? Zhu Tian Xiang buru-buru berlari untuk melihat dan tiba-tiba menemukan bahwa Ye Yuan sedang duduk di seberang tuannya sendiri, berbicara dengan gembira. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Ye Yuan datang, bukankah seharusnya dia sudah lama dihabisi oleh saudara magang seniornya? Bagaimana? Dia mulai mengobrol dengan tuannya. Melihat kakak-kakak magang seniornya di sana, masing-masing dan setiap orang babak belur dari akal sehat mereka, dilanda kesedihan seolah-olah kehilangan orang tua mereka. Penampilan itu seperti mereka tercengang oleh sesuatu. Tepat ketika Zhu Tian Xiang dipenuhi dengan keraguan, dia mendengar leluhur Maplegrov berkata dengan suara dingin, pemijahan keji, lihat apa yang telah kamu lakukan. Mengapa kamu tidak datang untuk berlutut dan meminta maaf kepada sage kedua? Zhu Tian Xiang bergidik di mana-mana, ekspresi tidak percaya ketika dia berkata, Tuan, Anda membuat saya berlutut dan meminta maaf kepada ini. Abukankah ini menurunkan harga diri orang tuamu? Bakat Zhu Tian Xiang sangat tinggi, leluhur Maplegrov biasanya sangat menyayanginya. Banyak aturan, dia akan membuka satu mata dan menutup yang lain. Itu benar-benar langkah untuk menjadi tegas seperti hari ini. Wajah leluhur Maplegrov jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, Kenapa? Kata-kata guru tidak berguna lagi. Atau kamu sudah merasa bisa lulus? Ekspresi Zhu Tian Xiang berubah liar, baru kemudian mengetahui bahwa guru tidak bercanda. Dia sedang serius. Mendengar arti kata-katanya, jika dia tidak berlutut dan meminta maaf, kemungkinan besar dia akan dikeluarkan. Gedebuk. Zhu Tian Xiang berlutut di depan Ye Yuan dengan ekspresi enggan. Tuan, saya tidak yakin. Dia, berdasarkan apa, Zhu Tian Xiang masih tidak mau seperti yang dia katakan. Penghinaan, sage kedua adalah eksistensi di generasi yang sama dengan guru. Anda seorang junior di depannya. Apakah lutut ini salah? Apalagi, bodoh, dimanfaatkan oleh orang-orang dan tidak mengetahuinya, dan bahkan ingin mengarahkan api ke kepala guru. Dengan ini, seluruh Cloud Summer Mountain menjadi lelucon. Apakah kamu puas? Kata leluhur Maplegrove dengan wajah marah. Zhu Tian Xiang masih tidak yakin, tetapi dia mendengar Yun Winborne berkata dengan minat yang berkurang, Adik junior kecil, jangan berdebat lagi. Sage kedua telah memahami sumber alkimia dao dan merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur seperti guru. Lututmu ini, dia bisa menanggungnya. Apa, dia, dia, ini tidak mungkin. Seluruh tubuh Zhu Tian Xiang bergetar hebat, tatapannya saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan kengerian. Ye Yuan berkata dengan dingin, Aku memberimu kesempatan. Awalnya, itu akan dijatuhkan dengan permintaan maaf. Sekarang, tidak sesederhana itu lagi. Ekspresi leluhur Maplegrove sangat jelek sekarang. Karena Ye Yuan adalah pembangkit tenaga listrik kelas leluhur, maka secara alami tidak mungkin masalah ini disingkirkan dengan mudah. Jika tidak, jika Ye Yuan dengan berani dan tanpa malu-malu bersikeras untuk menantangnya, dia masih harus menjawab tantangan itu. Pada saat itu, seluruh Cloud Summer Mountain akan benar-benar menjadi bahan tertawaan. Jika Zhu Tian Xiang meminta maaf, Ye Yuan tidak akan berkata apa-apa. Pada saat itu, dia secara alami tidak akan mengumumkan apapun ke dunia luar. Dengan beberapa kalimat, leluhur Maplegrove sudah tahu bahwa meskipun tepi Ye Yuan sangat tajam, dia bukan pemarah muda dan tidak berpengalaman. Sebaliknya, dia bahkan lebih bijaksana daripada murid-muridnya ini. Tentu saja, dengan dia mencapai tingkat alam ini di usia muda, bagaimana dia bisa menjadi bodoh? Tiba-tiba, ada fluktuasi dalam ruang, satu demi satu sosok keluar dari kehampaan. Melihat kedatangan ini, ekspresi Zhu Tian Xiang semakin berubah. Bab 2303, Krisis Alam Kludeart Sepotong berita yang menyebabkan sensasi besar langsung menyebar ke seluruh alam Kludeart. Lima leluhur besar menghukum murid-murid mereka dengan keras dan menyuruh murid tertua mereka memegang garis, mereka bersujud dan meminta maaf kepada dua pengikut sage kedua. Lima tanah suci besar mengakui ke dunia luar bahwa Zhao Zixuan lima orang dengan sengaja mengatur hal-hal untuk membuat dua pengikut sage kedua jatuh ke dalam perangkap. Tindakan semacam ini yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua harus dihukum berat. Kalimat ini mengungkapkan subteks, lima tanah suci besar mengubah pendirian mereka dan mengakui bahwa posisi sage kedua Ye Yuan setara dengan leluhur. Seluruh dunia alkimia meledak. Beberapa mengatakan bahwa Ye Yuan membawa lima tanah suci yang agung berlutut sendirian, memaksa leluhur yang memberi tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Yang lain mengatakan bahwa Ye Yuan mengalahkan Yun Win Borne, kekuatannya mencapai puncaknya. Leluhur akhirnya memilih untuk berkompromi agar tidak menyinggung imam besar leluhur suci. Hanya saja kedua belah pihak tidak keluar untuk mengklarifikasi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam aulah besar. Tentu saja, hasil akhirnya adalah Ye Yuan menang. Zhao Zixuan lima orang menolak untuk meminta maaf. Tetapi hasil akhirnya adalah berlutut dan meminta maaf. Pergantian peristiwa yang tak terduga ini mencetak nilai penuh. Ketika Kaisar Surgawi Jasbright dua orang melihat Zhao Zixuan bersujud, mereka benar-benar terpana. Kekuatan Zhao Zixuan lebih rendah darinya, tetapi dalam hal status, Zhao Zixuan melemparkannya lebih dari 10 jalan ke belakang. Adapun Old Drunkard, itu bahkan lebih tanpa mengatakan. Ketika Kaisar Surgawi Zijin tiga orang mendengar berita ini, mereka juga benar-benar tercengang. Sebelum ini, mereka semua berpikir bahwa Ye Yuan sedang mencari pelecehan dan tidak bisa mendaki ke puncak gunung sama sekali. Tetapi siapa yang tahu bahwa situasinya tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk, lima tanah suci yang agung menyerah secara kolektif. Ini tidak mungkin. Mungkinkah bocah itu benar-benar sudah mencapai ranah Pildao? Ekspresi Zijin berubah liar saat dia berkata. Kekuatan Ye Yuan merupakan pukulan yang luar biasa bagi Yun Win Borne, bagaimana tidak sama dengannya. Orang yang memurnikan pil, siapa yang tidak ingin maju ke ranah Pildao? Sebagai murid termuda leluhur kedokteran, kekuatan Zijin juga sudah mencapai alam deva, dan dao alkimianya sudah mencapai alam leluhur tahap akhir. Meskipun masih dipisahkan oleh lapisan penyelesaian besar, tujuannya sudah dikunci ke Pildao. Di bawah perintah leluhur kedokteran, hanya murid sulung Kaisar Surgawi Lasting Joy dan buku jarak jauh Kaisar Surgawi murid kedua yang mencapai ranah Pildao. Yang lain semua tidak dapat menembus lapisan kertas kaca jendela ini. Satu garis keturunan, tiga ranah Pildao. Oleh karena itu, Cludeart Rilem adalah tanah suci alkimia nomor satu yang layak di dunia Heavenspun. Paman bela diri termuda terlalu banyak berpikir. Pang itu mengalahkan Yun Win Borne. Bakatnya sangat mencengangkan. Lima leluhur besar harus waspada terhadap imam besar leluhur suci di belakangnya. Itu sebabnya mereka akan mundur selangkah, kata Leng Tianqi. Iya, Tuan Zijin juga tidak memikirkannya, betapa sulitnya menembus lapisan kertas kaca jendela ini. Betapa menantang surga bakat beberapa tuan, tetapi mereka masih gagal menerobos setelah sekian lama. Hanya orang seperti dia, anak nakal yang berusia beberapa ribu tahun, bagaimana mungkin dia bisa menerobos? Kaisar Langit Azure Feder berkata. Namun, Kaisar Surgawi Zijin tidak berpikir demikian. Dia merenung sejenak dan berkata, saya merasa bahwa kemungkinan besar dia menerobos ke ranah Pildao. Ketika kedua orang itu mendengar itu, ekspresi mereka berubah. Zijin melanjutkan, kepentingan yang diberikan guru kepadanya melebihi imajinasi Anda. Jika dia tidak mencapai ranah Pildao, guru sama sekali tidak akan menganggapnya begitu penting. Selanjutnya, lima leluhur besar semuanya adalah sosok yang sangat lihai. Jika Ye Yuan tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana mereka bisa menundukkan kepala? Tidak peduli seberapa terhormat dan bermartabatnya orang itu, membuat murid-murid mereka berlutut dan meminta maaf, ini adalah skandal besar. Semakin Azure Feder dua orang mendengarkan, semakin khawatir mereka. Pada akhirnya, itu sudah menjadi kejutan. Kesimpulan ini terlalu mengejutkan. Selanjutnya, Zijin menganalisis dengan kritik tajam, mereka benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Sebenarnya, selama seseorang memiliki status yang cukup, menganalisis ini tidak sulit. Hanya saja mereka tidak mau mempercayai fakta ini, itu saja. Ini, bagaimana mungkin, dia masih anak-anak. Kaisar Langit Azure Feder berkata dengan kaget. Berada di bawah komando leluhur kedokteran, dia terlalu jelas apa arti ranah pil dao. Mata Zijin berkilauan, jejak pemahaman muncul di hatinya, dan dia berkata sambil menghela nafas, saya akhirnya tahu mengapa guru membuat keributan besar untuk menyelenggarakan konferensi alkimia wilayah segudang. Azure Feder dan Leng Tianqi, dua orang gemetar pada saat yang sama, dan berkata dengan tidak percaya, mungkinkah? Mungkinkah karena Ye Yuan? Zijin menganggup perlahan dan berkata, guru selalu setia pada dao dan sudah lama tidak mempertanyakan urusan sekuler. Dia juga sudah lama tidak menjadi tuan rumah konferensi alkimia agung. Tapi kali ini, dia menyelenggarakan konferensi alkimia wilayah segudang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidakkah kalian semua merasa aneh? Semakin banyak Zijin berkata, semakin terkejut kedua orang itu. Leng Tianqi bergumam, ini, Kuil Priyes adalah musuh besar Cludeart Rilem sejak awal. Imam besar leluhur suci juga hanya berjarak sehelai rambut dari leluhur. Jika, Ye Yuan juga merupakan pembangkit tenaga listrik ranah pil dao, maka, petik dua, memikirkannya, Leng Tianqi merasa ketakutan. Cludeart Rilem memiliki tiga alam pil dao dalam satu garis keturunan, dan itu terkenal sebagai yang terkuat di dunia. Tapi Ye Yuan juga mencapai batas seperti itu, maka Kuil Imam akan memiliki dua pembangkit tenaga listrik ranah pil dao. Kemudian pengaruh Kuil Imam juga akan berkembang secara signifikan. Itu bahkan akan mengancam posisi Cludeart Rilem. Zijin tiba-tiba tersenyum pahit dan berkata, Aku khawatir itu lebih dari itu. Leng Tianqi berkata dengan heran, Apa lagi yang ada? Situasi seperti ini sudah sangat buruk, mungkinkah masih ada yang lebih buruk lagi? Visi Zijin jauh lebih dari keduanya. Pikiran dan pendapatnya jelas lebih komprehensif daripada keduanya. Sorotan Ye Yuan sangat cerah. Apakah hanya lima leluhur yang dia ancam? Bagaimana dengan imam besar leluhur suci? Bagaimana dengan guru? Ye Yuan memahami pil dao saat masih sangat muda. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak dapat memperbaiki pil dao sejati di masa depan? Seperti yang dikatakan Zijin, napasnya tiba-tiba menjadi tidak teratur. Pil dao sejati. Tiga kata ini sepertinya sangat berat. Terlepas dari apakah itu leluhur obat atau imam besar leluhur suci, atau berbagai leluhur, tujuan mereka adalah pil dao yang sebenarnya. Apa pil dao yang sebenarnya? Tidak ada yang tahu juga. Tapi itu adalah pengejaran seumur hidup mereka. Lalu imam besar leluhur suci dengan jelas mengetahui hal ini. Jadi mengapa dia masih membiarkannya tumbuh tidak terkendali? Zijin melanjutkan. Kedua orang itu sudah lama terkejut sampai mereka menatap tercengang dan mulut mereka menganga. Mereka menjawab secara mekanis, mengapa? Zijin berkata, karena dia ingin meminjam tangan Yeyuan untuk membuat dirinya tumbuh. Selama bertahun-tahun, dia selalu ingin melampaui guru. Berbicara sampai di sini, pikiran mereka semua bergetar hebat termasuk Zijin. Konsekuensi ini terlalu menakutkan. Jika imam besar leluhur suci melampaui leluhur kedokteran dalam semua aspek, jika Yeyuan mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak momentum, pengaturan seluruh dunia alkimia akan sepenuhnya terbalik. Cludeart Rilem tidak akan lagi menjadi tanah suci alkimia nomor satu. Itu akan menjadi kuil pengorbanan. Sejak dahulu kala, berapa banyak pembangkit tenaga listrik jalur alkimia telah berusaha untuk membalikkan posisi Cludeart Rilem sebagai penguasa, tetapi mereka tidak mencapainya. Bahkan imam besar leluhur suci dengan tingkat bakatnya yang menakjubkan juga ditekan oleh guru sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Tapi sekarang, seorang anak nakal yang baru berusia lebih dari 2000 tahun muncul meraung dan benar-benar mengganggu pengaturan dunia alkimia. Begitu dugaan Zijin menjadi kenyataan, konsekuensi ini akan terlalu menakutkan bagi Cludeart Rilem. Dan ini juga menjelaskan mengapa konferensi alkimia wilayah segudang menyelenggarakan konferensi alkimia wilayah segudang besar kali ini, bertentangan dengan konferensi. Tujuannya hanyalah Ye Yuan. Bab 2304, teman sage kedua. Menguasai. He he, guru, kami di sini. Tes tes, benar-benar tidak menyangka bahwa aku benar-benar bisa datang ke tanah suci alkimia nomor satu dalam hidup ini. Ketika Yun Yi melihat Ye Yuan, dia membungkuk hormat. Sementara Ning Si Yu jauh lebih ceria, melihat kemana-mana, mendecahkan lidahnya dengan heran. Baginya, Cludeart Rilem adalah tempat legendaris, bisa melihat dari kejauhan tapi tidak bisa bermain dengan tidak hormat. Tapi hari ini, dia benar-benar masuk ke Cludeart Rilem sendiri dan akan bertarung dalam alkimia dengan pilihan surga dari berbagai wilayah. Perasaan semacam ini seperti dia sedang bermimpi. Kesempatan besar seperti itu adalah kesempatan yang sangat sulit didapat oleh alkemis manapun. Ye Yuan secara alami tidak akan melupakan murid-muridnya. Bakat Yun Yi sangat tinggi. Di bawah ajaran Ye Yuan, dia sudah melangkah ke alam leluhur belum lama ini. Kekuatan Ning Si Yu adalah yang kedua setelah Yun Yi. Pondasinya bahkan lebih kuat dari Yun Yi. Dia sudah mencapai penyelesaian besar Dao Rilem juga. Ketika Ye Yuan melihat kedua orang itu, dia tersenyum dan berkata, konferensi alkimia wilayah segudang kali ini memiliki ahli sebanyak awan. Kalian berdua tidak boleh sombong dan harus belajar dengan giat. Kedua orang itu buru-buru menjawab, Ya, Tuan. Tiba di Klu De Art Rilem kali ini, baru sekarang Ye Yuan tahu bahwa dunia alkimia benar-benar memiliki bakat yang tersembunyi. Mengabaikan hal-hal lain, bakat Zhao Zixuan beberapa orang benar-benar jarang terlihat di dunia. Kekuatan mereka membuat banyak pembangkit tenaga alkimia yang satu generasi lebih tua berkeringat karena malu. Bukan hanya mereka, di berbagai tanah suci utama, tidak ada kekurangan anak-anak dari alam leluhur juga. Adapun pembangkit tenaga listrik Ancestor Rilem generasi yang lebih tua, itu bahkan lebih tanpa mengatakan. Meskipun mereka tidak layak disebut jika dibandingkan dengan Ye Yuan, bagi Yunyi mereka semua, itu jelas merupakan pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, sekelompok orang lain memasuki Klu De Art Rilem. Ye Yuan menoleh, hanya untuk melihat beberapa kaisar surgawi perlahan berjalan mendekat. Di belakang mereka bahkan mengikuti beberapa orang yang dikenalnya, Empyrean Piljade dan Empyrean Flutterfeder, serta keluarga kuno alkimia yang tertutup itu. Mereka semua berasal dari perbatasan selatan, jadi sudah waktunya mereka tiba. Ketika Empyrean Piljade melihat Ye Yuan dan Yunyi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, lalu wajahnya langsung menjadi hitam. Huh, anak yang tidak berbakti. Yunyi memiliki tampilan canggung dan hanya bisa diam. Ye Yuan juga pura-pura tidak mendengar dan maju untuk menyambut Empyrean Flutterfeder, sambil tersenyum, Brotter Flutterfeder, bagaimana kabarmu? Adapun miriat reser kaisar surgawi di sampingnya, Ye Yuan langsung mengabaikannya. Dia belum pernah melihat kaisar surgawi segudang harta karun sebelumnya, tetapi datang bersama dengan Flutterfeder, itu hanya kaisar surgawi segudang harta karun. Empyrean Flutterfeder sedikit canggung ketika dia berkata, Adik Ye, ternyata kamu sudah lama datang. Ye Yuan menganggup dan berkata, sudah beberapa hari. Sejak Brotter Flutterfeder datang, mengapa tidak pergi ke Gunung Bulu saya untuk tinggal, juga akan lebih mudah bagi Anda dan saya untuk berinteraksi. Petik 2 Empyrean Flutterfeder belum berbicara ketika kaisar surgawi miriat reser di sampingnya berkata dengan sedih, tidak perlu, kita punya tempat untuk pergi. Flutterfeder, ayo pergi. Tuan, pada saat ini, Yunyi tiba-tiba angkat bicara. Wajahnya sedikit malu, Ye Yuan tahu apa yang terjadi dengan satu pandangan. Anak ini masih agak berbakti dan ingin mencari tempat yang lebih baik untuk Empyrean Piljade. Hanya saja Ye Yuan belum berbicara ketika dia mendengar Piljade berkata dengan mendengus dingin, tidak perlu. Empyrean ini belum jatuh sejauh di mana saya membutuhkan anak yang tidak berbakti untuk memberi sedekah. Petik 2 Selesai berbicara, dia juga berlari dengan kecepatan penuh. Sepanjang jalan, kaisar surgawi miriat reser berkata dengan mendengus dingin, bocah ini benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Benar-benar berpikir bahwa dia bisa memandang rendah orang seperti kita setelah dia menjadi sage kedua apapun. Petik 2 Kaisar Langit Zhuoyun tersenyum dingin dan berkata, jadi bagaimana jika sage kedua? Di depan leluhur obat dan imam besar leluhur suci, tingkat pembangkit tenaga listrik itu, dia hanyalah seorang junior. Dia benar-benar memperlakukan dirinya sebagai seseorang yang terkenal. Dia tidak tahu teror pembangkit tenaga listrik seperti itu sama sekali. Apakah mereka benar-benar memperhatikannya, junior semacam ini? Petik 2 Kaisar surgawi Zhuoyun adalah orang yang setia kepada Empyrean Piljade. Dia sendiri adalah dewa alkimia bintang delapan. Kedua orang ini memeras otak mereka sebelum mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Clu de Arthrylem. Bagaimanapun, Empyrean Flutterfeder dan Empyrean Piljade adalah pembangkit tenaga listrik leluhur dan nyaris tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki konferensi alkimia wilayah miriat. Kecuali, melihat Yayuan saat mereka masuk, itu membuat mereka merasa tidak nyaman seperti makan lalat. Bocah ini membuat mereka kehilangan untung besar. Lihatlah penampilan sombong bocah itu. Sepertinya kita tidak bisa bertahan di kota Clu de Arthrylem ini setelah kita meninggalkannya. Piljade berkata sambil mencibir. Memasuki kota, Kaisar surgawi secara alami tidak berani dikekang. Mereka berperan sebagai tiran di perbatasan selatan, tetapi tiba di sini, mereka harus menyelipkan ekor di antara kaki mereka dan berperilaku. Adik kecil, kami datang dari perbatasan selatan. Saya ingin tahu apakah ada akomodasi yang diatur. Kaisar surgawi Zhuoyun berkata dengan hormat kepada seorang Empyrean. Empyrean itu memiliki ekspresi bangga di wajahnya, benar-benar memandang rendah beberapa Kaisar surgawi ini. Kaisar surgawi yang sulit ditemukan di luar, dia melihat terlalu banyak setiap hari. Garis keturunan leluhur kedokteran memiliki kesombongan ini. Empyrean membawa semua orang ke kediaman. Ketika beberapa Kaisar surgawi melihat, wajah mereka segera menjadi sangat jelek. Kediaman ini memiliki ikan dan naga yang bercampur aduk dan sudah terlalu banyak orang yang tinggal. Yang lebih mengerikan adalah bahwa Kaisar surgawi tinggal dua di kamar, Empirins. Enam di kamar. Terlepas dari apakah itu Kaisar surgawi Zhuoyun atau Kaisar surgawi Myriathraser, atau bahkan Empyrean Piljade mereka semua, siapa yang bukan sosok perkasa yang memimpin suatu wilayah. Kapan mereka hidup begitu lusuh sebelumnya? Ekspresi Kaisar Langit Zhuoyun agak jelek saat dia berkata kepada Empyrean itu, adik laki-laki ini, bisakah kamu mengganti kamar untuk kami? Harganya bisa dibicarakan. Empyrean itu tersenyum menghina dan berkata, mereka yang bisa memasuki Klutpil Summit, menurut Anda berapa banyak yang kekurangan uang. Selama konferensi alkimia wilayah Myriath kali ini, ada banyak orang sepertimu yang memancing di perairan berlumpur dan sudah lama sesat. Ingin tinggal, lalu tinggal, tidak tinggal, lalu tersesat. Wajah beberapa orang segera menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Sesampainya di Kludeart Rilem ini, bahkan Empyrean kecil yang sangat sedikit berani untuk memerintah mereka, tidak memberikan sedikitpun wajah. Benar-benar memperparah orang sampai mati. Kecuali, mereka memiliki kemarahan tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskan. Jika mereka memusnahkan Empyrean ini dengan tamparan, mereka akan dimusnahkan oleh seseorang dengan tamparan nanti. Tak berdaya, mereka hanya bisa tinggal sementara. Tempat tinggal mereka sangat padat, jelas di partisi sementara. Hanya setelah tiba di sini, Kaisar Langit Zuoyun, mereka semua tahu bahwa mereka tidak penting. Kaisar surgawi lainnya juga terjepit di ruang kecil, suasananya busuk di mana-mana, tidak dapat berkultivasi sama sekali. Tepat pada saat ini, sesosok perlahan masuk, wajahnya memancarkan kekaguman tanpa marah. Aura yang kuat tiba-tiba membuat semua orang menjadi tegang. Ekspresi Empyrean itu berubah dan dia berkata dengan hormat, Lord Azurevader. Wajah Kaisar surgawi segudang harta karun dan Kaisar surgawi Zuoyun keduanya berubah dengan liar. Reputasi termasyur Azurevader, itu telah menghantam telinga mereka seperti petir. Kedua orang itu buru-buru membungkuk dan berkata, memberikan salam kepada Lord Azurevader. Azurevader mengangguk sedikit, menyapu wajah semua orang, dia berkata dengan dingin, siapa Fluttervader? Siapa Piljade? Hati kedua orang itu menjadi dingin, tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka masih menjawab. Yang rendahan ini adalah Fluttervader. Yang rendahan ini adalah Piljade. Azurevader berkata dengan dingin, beberapa dari kalian, ikuti aku. Beberapa orang tidak berani untuk tidak patuh dan hanya bisa mengikuti. Azurevader membawa mereka ke halaman dan berkata dengan dingin, kalian tinggal di sini, seseorang akan mengatur kehidupan sehari-hari kalian. Beberapa orang saling bertukar pandang, wajah mereka terkejut. Mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba mendapatkan perlakuan yang begitu baik. Orang harus tahu, orang-orang yang datang dan pergi dari tempat ini, sebagian besar aura mereka sangat kuat, jauh di atas mereka. Tidak perlu bertanya dan mereka juga tahu bahwa tempat ini pasti tempat yang hanya bisa menginap oleh tamu terhormat. Lord Azurevader, bolehkah saya berani bertanya, mengapa tiba-tiba membiarkan kita tinggal di tempat yang begitu bagus? Kaisar Surgawi Myriah Tresor berkata, Azurevader berkata dengan dingin, karena kalian semua adalah teman sage kedua, maka anda tentu saja tidak bisa hidup terlalu buruk. Bab 2305, Buku Jarak Jauh Kaisar Surgawi Setelah Azurevader pergi, Kaisar Surgawi Myriah Tresor masih sok. Lord Azurevader adalah Kaisar Surgawi dari alam Kludiard yang berjalan di dunia. Statusnya sangat dihormati, tidak kurang dari leluhur banyak tanah suci. Satu kalimat Yeyuan benar-benar bisa membuatnya datang sendiri. Kaisar Surgawi Myriah Tresor berkata dengan terkejut. Mungkin ini terlihat di akun wajah imam besar leluhur suci, kan? Kuil imam adalah tanah suci alkimia yang kedua setelah Kludiard Rilem. Kaisar Langit Zuoyun berkata. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Rilem Kaisar Surgawi lewat dan kebetulan mendengar ini. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, wajah imam besar leluhur suci. Huhu, kalian adalah kerabat miskin sage kedua, kan? Petik dua. Keluarga siapa yang tidak memiliki sedikit kerabat miskin? Zuoyun yang lainnya secara naluria ingin marah, tetapi kekuatan orang di depan mereka ini jelas jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Mereka kemudian mendengar penjelasannya. Dia berkata, kalian baru saja datang, itu juga normal untuk tidak tahu. Hehe, nama sage kedua diperjuangkan sendiri dengan pedang dan tombak asli. Itu bukan dengan mengandalkan berkah dari imam besar leluhur suci. Memang benar status Lord Azurefeder dipuja, tapi di depan second sage, itu bukan apa-apa. His. Beberapa orang menghirup udara dingin, merasa terkejut. Status Azurefeder sudah menjadi eksistensi yang jauh di luar jangkauan mereka. Status Yeyuan sebenarnya bahkan lebih tinggi darinya. Sudah berapa lama mereka tidak bertemu. Yeyuan sudah sangat tangguh. Sebenarnya, hanya saja pengetahuan dan pengalaman mereka masih dangkal. Itu saja. Jika Pil Jade tahu keberadaan Pil Dao, dia akan dapat mengenali bahwa Pil Chaos Samsara yang disempurnakan Yeyuan saat itu sudah cukup untuk mencapai penguasaan. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi itu secara singkat berbicara tentang keributan yang disebabkan Yeyuan baru-baru ini, membuat beberapa orang menatap tercengang dengan mulut ternganga. Bahkan Lord Azurefeder yang terlalu tinggi untuk dijangkau di mata mereka sebenarnya dihukum oleh Yeyuan untuk berlutut baru-baru ini. Itu akan baik-baik saja, tapi dia masih harus datang dan melakukan sesuatu untuk Yeyuan dengan patuh sekarang. Satu orang menantang lima tanah suci besar, menekan sampai lima tanah suci besar menundukkan kepala mereka. Betapa luasnya semangat ini. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya sama sekali. Mereka baru saja memasuki Clued Art Realm dan sama sekali tidak mengerti situasi di sini. Tetapi hanya pada saat ini mereka tahu tempat seperti apa gunung bulu itu. Hehehe, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di Cloud Summer Mountain, sekarang, banyak orang menebak bahwa kekuatan Yeyuan sudah mencapai tingkat leluhur, dan sudah bisa duduk dengan leluhur teratas itu secara setara. Apa menurutmu dia mengandalkan imam besar leluhur suci? Jika Kaisar ini adalah kalian, aku akan segera pergi ke hadapan imam besar leluhur suci untuk merendahkan dan mengjilat. Jika seseorang dapat memperoleh satu atau dua dari hadiahnya, itu akan benar-benar meningkat pesat di masa depan. Setelah Kaisar Surgawi selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang yang menatap tercengang dengan mulut ternganga. Seiring dengan berlalunya waktu, pembangkit tenaga alkimia berkumpul dari segala arah. Kludpil menjadi semakin hidup. Di kota, di jalan-jalan dan gang-gang, ada pembangkit tenaga alkimia yang bertarung dalam alkimia di mana-mana. Di antara mereka, secara alami pembangkit tenaga listrik Kludiart City yang lebih baik. Medisin Ancestor memiliki Heavenspun World di Beck dan panggilannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama mengembangkan Kludiart Realm menjadi tanah suci alkimia yang sangat kuat. Para ahli berlimpah seperti awan. Bahkan banyak tanah suci alkimia besar di dunia luar memiliki semua jenis koneksi dengan Kludiart Realm juga. Pembangkit tenaga listrik Dao Realm yang sulit didapat di dunia luar sama banyaknya dengan rambut lembu di sini. Bahkan pembangkit tenaga listrik Ancestor Realm juga tidak kekurangan orang. Sebaliknya, fondasi bodhidharma elang surgawi terlalu dangkal. Ye Yuan membawa Yun Yi dua orang untuk berperang di alkimia di mana-mana setiap hari, bertukar alkimia Dao. Kedua orang itu sangat diuntungkan. Tempat-tempat yang Ye Yuan pergi, semua orang secara alami menyambut mereka dengan sepenuh hati. Bagaimanapun, terlepas dari apakah rumor itu benar atau tidak, tidak dapat disangkal bahwa dia mengalahkan Yun Win Borne. Hanya pada titik ini, kekuatannya sudah tidak bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga alkimia biasa. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini tidak akan datang ke kota untuk berinteraksi sama sekali. Tapi Ye Yuan bisa menurunkan statusnya dan bergaul dengan mereka. Dia bahkan memberikan petunjuk tentang keraguan mereka pada alkimia Dao dari waktu ke waktu. Dia tentu saja sangat disambut oleh semua pihak. Selain itu, kekuatan alkimia yang Ye Yuan tunjukkan juga membuat semua orang yakin dengan sepenuh hati. Sebelum ini, Ye Yuan sangat sombong dalam cara dia menangani urusan, meninggalkan semua orang dengan citra yang sangat dingin. Selama beberapa hari ini, semua orang merasa bahwa bukan saja Ye Yuan tidak sombong, tetapi dia juga sangat ramah dan mudah didekati. Untuk beberapa waktu, mereka bertiga master dan magang diterima dengan sangat hangat di kota. Terhadap situasi seperti ini, Ye Yuan masih sangat lega. Terlepas dari apa tujuan utama leluhur kedokteran, konferensi alkimia wilayah miriat kali ini memang mempromosikan perkembangan besar alkimia Dao. Untuk skala konferensi alkimia ini, hanya leluhur kedokteran yang memiliki kekuatan seperti itu. Beberapa bulan kemudian, konferensi alkimia wilayah miriat akhirnya dimulai. Pada hari ini, jalan-jalan dan gang-gang kosong. Semua orang telah berkumpul di alun-alun di pusat kota Kludeart. Pembangkit tenaga alkimia yang memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi tidak kurang dari 100 ribu orang. Di antara orang-orang ini, sebagian besar datang karena prestise. Semua orang mengerti di dalam hati mereka bahwa pemenang akhir dari konferensi ini hanya bisa menjadi berbagai tanah suci utama. Namun, para peserta dari berbagai tanah suci utama sebagian besar adalah murid generasi ketiga. Kekuatan murid generasi kedua terlalu kuat. Orang-orang seperti Yun Winborné sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di tingkat met. Tai, tentu saja tidak cocok untuk mengambil bagian dalam konferensi semacam ini. Ye Yuan sedang duduk di platform setinggi seribu kaki, melihat ke bawah dengan angkuh. Seorang pria parubaya mengenakan jubah panjang biru langit perlahan berjalan keluar dan tiba di atas platform tinggi. Saat dia muncul, segera ada keributan di kerumunan. Bahkan para leluhur itu juga membuka mata mereka satu demi satu, melihat kedatangan itu dengan penuh ketakutan. Pria parubaya berjubah biru membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, Terima kasih semua telah menghormati kunjungan Anda, tiba di Klude Art Realm untuk mengambil bagian dalam konferensi alkimia wilayah miriat kali ini. Kaisar ini adalah di Stanbuk, murid kedua di bawah komando guru. Gemuruh. Kerumunan meledak sekaligus. Buku jarak jauh Heaven Spunwald, bakat langka dunia alkimia yang tiada taranya, dan juga sosok legendaris Heaven Spunwald. Mendengar bahwa dia hanya menggunakan 30 ribu tahun dan berkultivasi ke alam leluhur. Kemudian, ia diterima sebagai murid oleh leluhur kedokteran, berkultivasi hingga menyelesaikan alam leluhur dalam 100 ribu tahun. 10 juta tahun kemudian, dia akhirnya menerobos belenggu, mencapai ranah Pildao. Petik 2. Kemudian, dia menantang lebih dari 10 leluhur dan tidak memiliki satu kekalahan pun. Terakhir kali, dia menantang imam besar leluhur suci, dan dia dikalahkan. Di antara semua pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur sekarang, buku jarak jauh Kaisar Surgawi adalah yang termuda. Ye Yuan tidak pernah mendengar tentang buku jarak jauh Kaisar Surgawi sebelumnya, tetapi melihat dari reaksi orang lain, orang ini jelas sangat tangguh. Dia tidak berada di dunia petinju, tetapi dunia petinju memiliki legendanya. Ye Yuan saat ini sedang mengukur Heavenly Emperor di Stanbuk, tetapi kemudian dia menemukan bahwa tatapan Heavenly Emperor di Stanbuk saat ini sedang menatapnya. Semangat juang yang menakjubkan mengalir ke tubuh Ye Yuan, praktis mencabik-cabik seluruh tubuhnya. Ye Yuan terkejut di dalam hatinya, kekuatan dunia kekacauan diam-diam berputar, memaksa niat bertarung ini keluar dari tubuhnya. Dia menatap tepat ke buku jarak jauh Kaisar Surgawi, niat bertarung di tubuhnya juga naik ke langit. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak dan lidah terpaku, tidak mengerti apa yang terjadi. Mengenai reaksi Ye Yuan, buku jarak jauh Kaisar Surgawi jelas cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar bisa menghalangi semangat juangnya. Sedikit senyum melintas di sudut mulutnya dan dia melanjutkan dengan samar, tidak banyak yang bisa dikatakan. Hadiah dari konferensi alkimia wilayah miriat kali ini sangat murah hati. Ini adalah buku tulisan tangan yang ditulis secara pribadi oleh guru. Juara grup Dao Rilem dan grup Ancestor Rilem masing-masing akan mendapatkan salinannya. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, kerumunan meledak menjadi gempar sekali lagi. Bab 2306, ditentang secara diametris. Ditulis secara pribadi oleh leluhur kedokteran. Ini sebenarnya ditulis secara pribadi oleh leluhur kedokteran. Petik 2 Bahkan jika mempelajari sedikit Dao alkimia leluhur kedokteran, itu juga cukup bagi kita untuk mendapatkan manfaat bagi seluruh hidup kita. Selama konferensi kali ini, konferensi alkimia wilayah miriat benar-benar memasukkan modal darah. Tempat pertama ini, aku harus mendapatkannya. Untuk sesaat, pembangkit tenaga alkimia itu sangat gelisah. Catatan yang ditulis secara pribadi oleh leluhur kedokteran secara langsung memicu antusiasme semua orang. Catatan tulisan tangan orang nomor 1 alkimia dao adalah godaan fatal bagi semua pembangkit tenaga alkimia. Bahkan Ye Yuan juga sangat tersentuh ketika mendengar tulisan tangan oleh leluhur pengobatan, empat kata ini. Untuk berbicara tentang legenda jalur alkimia, tidak ada yang bisa melampaui leluhur kedokteran di dunia ini. Pengalaman alkimia daonya benar-benar merupakan harta karun yang didambakan oleh semua orang yang memurnikan pil bahkan dalam tidur mereka. Apapun harta roh Kaisar Surgawi, apapun pil Surgawi peringkat 8, semuanya tidak layak disebutkan di depan catatan tulisan tangan leluhur obat. Di kerumunan, tatapan Yunyi menunjukkan ekspresi fanatisme. He he, saudara magang junior, kamu tergerak. Ning Siyu berkata sambil tertawa. Yunyi tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum. Kenapa? Apakah kamu tidak pindah? Petik 2 Ning Siyu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tatapan acuh tak acuh, Mendapatkannya bagus, tidak mendapatkannya juga tidak apa-apa, saya tidak merasakan apa-apa tentang itu. Bagaimanapun, catatan tulisan tangan leluhur obat ini juga tidak jauh lebih baik daripada hal-hal yang guru ajarkan kepada kita. Petik 2 Yunyi menganggup dan berkata, Saya tidak menyangkal hal ini, tetapi setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Belajar dari kelebihan orang lain dan menutup celah adalah cara yang tepat. Saya pikir guru juga tergerak sekarang, kan? Petik 2 Ning Siyu berkata dengan tatapan menghina, Kamu orang ini, benar-benar menjadi semakin seperti guru. Yunyi tersenyum dan tidak membantahnya. Ye Yuan mengajarinya terlalu banyak hal. Rasa hormatnya pada Ye Yuan sudah lama terukir di tulangnya. Namun, dia juga memandang Ye Yuan sebagai tujuan dan lawan seumur hidupnya. Ini juga yang diajarkan Ye Yuan padanya. Di sampingnya, seorang pria parubaya berkata dengan tatapan menghina, Heh, benar-benar membual. Dua junior yang berbicara seperti catatan tulisan tangan sudah menjadi milikmu. Aura pria parubaya ini sangat kuat, dia secara mengejutkan adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, Dewa Alkimia Bintang 8. Orang lain berkata, Huhu, Tuan Ping Chuan, jangan marah. Anak-anak muda yang melakukan debut dunia mereka, tidak mengetahui luasnya langit dan bumi dapat dimengerti. Petik 2 Seorang pemuda berjubah merah berkata dengan wajah penuh arogansi, Berat, berhenti berhalusinasi bahwa kamu adalah favorit. Catatan tulisan tangan medisin Ancestor adalah milik Ludeart Rilem kami, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Petik 2 Ekspresi mereka berubah, satu demi satu melihat ke arah anak muda berjubah merah itu. Mendengar artinya, dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Ludeart Rilem. Ini Zou Rui, dia adalah generasi muda terkuat dari Ludeart Rilem. Saya tidak berpikir bahwa bahkan dia akan datang untuk mengambil bagian juga. Teriakan seru tiba-tiba datang dari sekitar. Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka berubah satu demi satu. Pembangkit tenaga yang mengambil bagian dalam konferensi alkimia wilayah miriat kali ini terlalu banyak, murid elit berbagai tanah suci utama pindah berturut-turut. Dan di antara tanah suci ini, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah Ludeart Rilem. Dengan ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa hadiah ini tidak mudah didapat. Yun Yi melirik Zou Rui dan tidak mengatakan apa-apa. Yun Yi saat ini telah lama menahan ujung tajamnya, dan tidak akan terbang dengan provokasi biasa seperti saat itu. Ini karena dia memiliki kekuatan yang kuat sebagai pendukung. Yang disebut tidak gemetar ketika Anda memiliki toples penuh cuka, dan gemetar hebat jika Anda memiliki setengah toples cuka, itu logika ini. Tentu saja, dia lebih dipengaruhi oleh Ye Yuan. Seperti yang dikatakan Ning Siyu, dia menjadi semakin seperti Ye Yuan. Adapun penampilannya, secara alami dianggap sebagai penyerahan oleh Zou Rui. Segera, konferensi alkimia wilayah Myriad secara resmi dimulai, semua orang muncul di depan pintu transmisi. Heavenly Emperor di Stanbuk berkata dengan dingin, apa yang ada di depan kalian semua adalah pintu transmisi Emperor Vaz Pagoda. Setelah Anda semua memasuki pintu transmisi, Anda akan secara acak ditugaskan ke ruang saku dalam dua. Setelah pertempuran alkimia berakhir, Pagoda Luas Kaisar akan secara otomatis menentukan kemenangan atau kekalahan Anda. Baiklah, sekarang, pejabat konferensi alkimia wilayah Myriad dimulai. Petik 2 Pagoda Kaisar Luas adalah harta roh Kaisar Surgawi yang sangat terkenal dari Cludeart Rilem, kekuatannya tidak terbatas. Itu juga merupakan harta penting untuk menjadi tuan rumah konferensi alkimia. Di masa lalu, ketika Cludeart Rilem menyelenggarakan acara besar seperti itu, mereka akan menggunakannya. Hanya saja konferensi alkimia skala ini belum diadakan untuk waktu yang lama. Di bawah perintah, semua orang menghilang dari alun-alun satu demi satu, memasuki ruang pagoda Kaisar Luas. Alun-alun yang semula penuh sesak menjadi kosong sekaligus. Buku jarak jauh Kaisar Surgawi menunjuk ke kehampaan, layar cahaya besar muncul di atas kehampaan. Situasi di pagoda Kaisar Luas benar-benar terungkap di depan semua orang. Selesai dengan semua ini, Kaisar Surgawi distanbuk mengambil tempat duduknya, memandang Yeyuan, dan berkata, Saya sudah lama mendengar nama besar Sage kedua. Melihatmu hari ini, memang sesuai dengan reputasimu. Semangat juangnya yang kuat sebelumnya, bahkan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 mungkin belum tentu mampu menahannya, tetapi Yeyuan menyelesaikannya dalam sekejap, membuatnya jelas dalam sekejap. Meskipun penilaian dunia luar terhadap Yeyuan sangat tinggi, siapa dia, buku jarak jauh Kaisar Surgawi. Dia adalah murid garis keturunan langsung leluhur kedokteran, salah satu dari beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia Heavenspun. Dia berpikir bahwa dengan mengandalkan semangat juangnya yang kuat, dia bisa langsung menghancurkan keinginan Yeyuan. Tapi sayangnya, dia gagal. Namun, dia tidak kecewa tetapi malah menjadi lebih tertarik pada Yeyuan. Yeyuan memberi, Oh, dengan acu tak acu dan tidak mengungkapkan apapun. Seketika suasana menjadi tegang. Ini, Oh, penuh sesak dengan bau mesiu. Heavenly Emperor di Stanbuk tersenyum dan berkata, Saya mendengar bahwa murid sage kedua juga datang untuk mengambil bagian dalam konferensi alkimia wilayah Miriat. Sage kedua sangat berbakat dan dapat mencapai ranah pil dao dalam waktu singkat 2, 3.000 tahun. Bertanya-tanya apakah murid-murid Anda dapat bertahan di babak pertama atau tidak. Petik 2 Provokasi? Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Sage kedua adalah seorang jenius, Tidak ada yang bisa membanta ini. Tetapi waktu sage kedua mencapai daunnya terlalu singkat. Jadi seberapa tangguh murid-muridnya. Bahkan jika dia mengajar murid-muridnya siang dan malam, Juga tidak mungkin untuk mengajar murid-muridnya sampai mereka sangat tangguh. Semua orang melihat ke arah Yeyuan, ingin melihat bagaimana dia akan bereaksi. Yeyuan berkata dengan dingin, Pola pikir Kaisar Surgawi di Stanbuk benar-benar dangkal. Tidakkah kamu mengerti apa yang disebut murid yang luar biasa berasal dari seorang guru yang ulung? Buku jarak jauh Kaisar Surgawi tersenyum dan berkata, Oh! Seberapa luar biasa! Yeyuan berkata dengan dingin, Lebih luar biasa darimu. Semua orang terdiam, Bau mesiu ini terlalu kental. Kaisar Surgawi di Stanbuk tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, Cucu murid Kaisar ini, Zou Rui, Adalah orang nomor satu di generasi muda, Bagaimana menurut sage kedua muridmu dibandingkan dengan dia? Seperti yang mereka katakan, Sepotong kecil di layar cahaya menjadi hitam, Dua sosok muncul di alun-alun sekali lagi. Itu tidak lain adalah Zou Rui. Ternyata dia benar-benar sudah menang. Dalam waktu singkat di mana mereka hanya berbicara, Pil obat bahkan belum sepenuhnya disempurnakan dan dia benar-benar sudah menang. Di platform tampilan, Gelombang seru datang. Jelas, Bahkan kelompok leluhur sangat terkejut. Lawannya menundukkan kepalanya, Tampak sangat putus asa. Ketika Heavenly Emperor di Stanbuk melihat adegan ini, Dia melihat ke arah Yeyuan dengan penuh arti Tetapi menemukan bahwa Yeyuan benar-benar menyendiri dan acuh tak acuh. Bagaimana? Sage kedua, Buku jarak jauh Kaisar Surgawi tersenyum dan berkata. Yeyuan berkata dengan dingin, Tidak banyak. Murid besarmu ini tidak memiliki ketaatan minimal terhadap Alkimia Dao, Tidak ada yang perlu ditakutkan. Zou Rui menghancurkan lawannya dalam hal kekuatan, Membuat lawannya langsung menyerah pada kompetisi. Pil obat belum sepenuhnya disempurnakan sama sekali. Tindakan semacam ini yang merupakan Pemborosan pemberian dewa yang baik dipandang rendah oleh Yeyuan. Buku jarak jauh Kaisar Surgawi tersenyum dan berkata, Saya memerintahkan obat-obatan roh dengan Dao saya. Mengapa ada kebutuhan untuk menjadi saleh? Yeyuan berkata, Segudang kehidupan memiliki semangat. Hanya jika Anda menghormatinya, Itu akan menghormati Anda. Bab 2307, Pertarungan Dao Yang kuat semakin kuat, Yang lemah semakin lemah. Dao saya adalah bahwa yang lemah digunakan oleh yang kuat. Petik 2 Jadi bagaimana jika kuat? Jadi bagaimana jika lemah? Bukankah kamu juga berjalan selangkah demi selangkah dari menjadi orang lemah? Kamu lebih baik daripada obat roh karena kamu bereinkarnasi lebih baik dari mereka. Petik 2 Apa lelucon? Kaisar ini sangat berbakat. Saat itu, Saya membantai jalan keluar saya dengan kekuatan saya sendiri juga, Menjadi legenda Heaven Spun World. Bagaimana saya bisa sama dengan semut? Terus, Tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda juga tidak dapat melarikan diri dari kurungan Heaven Spun World ini. Selain itu, Dalam hal bakat, Apa yang Anda hitung di depan Ye ini? Petik 2 Kedua orang itu menimpali satu demi satu, Tidak ada yang bisa meyakinkan yang lain. Mampu menapaki griddao sendiri, Seberapa kuat pikiran mereka? Bagaimana mereka bisa terombang-ambing karena kata-kata dari orang lain? Tiba-tiba, Heavenly Emperor di Stanbuk tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha. Sage kedua, Anda dan saya sama-sama pilihan surga di era sekarang. Mengapa ada kebutuhan untuk memanjakan diri dalam pertengkaran mulut dan lidah? Ini masih awal. Jadi mengapa Anda dan saya tidak memiliki kecocokan? Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, Ye ini memiliki niat ini. Tiba-tiba, Napas semua orang menjadi tidak teratur. Seperti yang dikatakan Kaisar Surgawi di Stanbuk, Keduanya adalah pilihan surga di era sekarang, Kekuatan mereka menghancurkan rekan-rekan mereka. Terutama buku jarak jauh Kaisar Surgawi, Dia adalah eksistensi yang bahkan pernah bertukar pukulan dengan imam besar leluhur suci sebelumnya. Sementara Ye Yuan juga merupakan bintang yang sedang naik daun, Mirip dengan matahari siang. Bagaimana kekuatannya? Semua orang sangat penasaran. Pertarungan puncak dua orang ini adalah sorotan nyata dari konferensi alkimia wilayah miriat kali ini. Keduanya bangkit, Melangkah ke udara, Dan langsung tiba di atas kekosongan. Kaisar Surgawi Maplegrov menutup matanya sepanjang waktu. Pada saat ini, Dia akhirnya membuka kedua matanya, Menatap lurus ke arah dua orang di atas kehampaan. Orang tua, Kamu melihat dua orang ini. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Kaisar Surgawi Ye Yuan berkata. Orang tua ini tidak bisa mengatakan dengan pasti. Kaisar Surgawi Maplegrov berkata dengan dingin. Heh, Kamu rubah tua yang licik, Masih tidak mau membuka mulutmu saat ini. Dalam pandangan lelaki tua ini, Semangat sage kedua sedang memuncak, Tapi bagaimanapun juga dia masih muda. Perjalanan Pildao bergantung sepenuhnya pada akumulasi tahun. Dengan akumulasi Anda dan saya, Jika kita benar-benar mengambil tindakan, Kita mungkin tidak kalah dengan sage kedua, Kata Kaisar Surgawi Ye Yuan. Tatapan Kaisar Surgawi Maplegrov sedikit berkilau dan dia berkata, Orang tua ini tidak yakin. Saat kata-kata ini keluar, Semua leluhur menjadi pucat karena kaget. Ekspresi Kaisar Surgawi Ye Yuan jelek saat dia berkata, Orang tua, kamu tidak bercanda, kan? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Kaisar Surgawi Maplegrov berkata tanpa mengedipkan mata, Apakah orang tua ini perlu bercanda denganmu? Kejutan semua orang sama sekali tidak sepele. Di antara para leluhur yang hadir, Yang benar-benar melihat Ye Yuan beraksi Hanyalah Kaisar Langit Maplegrov. Tetapi pada saat itu, Ye Yuan jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak ada cara untuk menilai bagaimana kekuatan Ye Yuan sama sekali. Jelas, Kaisar Surgawi Maplegrov menilai bahwa kekuatan Ye Yuan sulit dipastikan Melalui beberapa petunjuk dan firasat. Dia agak tidak yakin, Itu sebabnya dia tidak berani bertindak tanpa pertimbangan yang matang. Kaisar Surgawi Maplegrov berkata, Jika orang tua ini memiliki kepercayaan diri, Saya akan mengambil tindakan saat itu. Mengapa ada kebutuhan untuk bertahan dengan sabar sampai hari ini? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Memikirkannya, memang seperti itu. Jika Ye Yuan benar-benar hanya seorang pemula muda Dan tidak berpengalaman yang memahami sedikit konsep Pildao, Dia tidak perlu bersabar seperti itu. Bagaimanapun, para murid berlutut untuk meminta maaf, Ini tidak mulia. Wajahnya, wajah leluhur, juga hilang. Semua leluhur melihat ke atas kehampaan, Dua orang berdiri di udara, siap untuk pertarungan. Buku Jarak Jauh Kaisar Surgawi memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, Bagaimana kita berdua akan mendekati ini? Ye Yuan berkata dengan dingin, Kamu junior, kamu pilih. Kaisar Surgawi Dao leluhur tertawa dan berkata, Di dunia ini, selain guru dan imam besar leluhur suci, Tidak ada orang lain yang berani memanggil saya, Kaisar ini, seorang junior di hadapan saya. Sage kedua, kamu sangat arogan. Ye Yuan berkata dengan dingin, Keberatan apa yang kamu miliki? Kaisar Surgawi di standbook tersedak, Dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Sage kedua dan leluhur suci adalah rekan sebaya, Yang juga berada di generasi yang sama dengan leluhur kedokteran. Dia adalah murid leluhur kedokteran, Jadi dia secara alami lebih rendah. Lupakan saja, tidak akan berdebat denganmu. Karena perbedaan kita terletak pada obat roh, Maka mari kita bertarung dengan obat roh. Selesai berbicara, Buku jarak jauh Kaisar Surgawi menunjuk ke kekosongan. Kekuatan agung esensi kayu ditembakkan ke tanah. Dalam sekejap, obat roh muda menerobos tanah. Cara semacam ini membuat semua orang merasa itu fantastis saat mereka menonton. Ini adalah sumber grit dao, mampu mengembangkan banyak sekali kehidupan. Nilai obat roh ini tidak tinggi, hanya jenis obat roh peringkat tiga. Untuk pembangkit tenaga listrik di tingkat yeyuan dan Kaisar Surgawi di Stambuk, Obat roh semacam ini hampir terlalu menyinggung mata. Itu hanya untuk melihat buku jarak jauh Kaisar Surgawi mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Obat roh terbang ke tangannya. Setelah itu, dia menggambar lingkaran dengan satu tangan, obat roh langsung hancur, berubah menjadi bubuk halus. Kekuatan grit dao tiba-tiba meledak. Di belakang buku jarak jauh Kaisar Surgawi, hantu matahari tiba-tiba muncul, mendominasi tanpa tanding. Ini adalah dao besar Kaisar Surgawi di Stambuk. Mencapai level ini, pertempuran alkimia mereka tidak seperti dulu, didasarkan pada obat-obatan roh. Apa yang disebut pil dao menunjuk tepat ke sumber dao. Kecemerlangan aplikasi tergantung pada kecerdasan seseorang dan tidak lagi terikat pada formula pil. Sebutir pasir, batu, sehelai rumput, sepotong kayu, bisa disuling menjadi pil. Sama seperti imam besar leluhur suci, ketika dia bertarung dengan leluhur obat saat itu, mereka menentukan pemenang dan siapa yang lebih unggul hanya dengan permainan. Buku jarak jauh Kaisar Surgawi bergetar ringan, tumpukan bubuk itu terbang ke arah Yeyuan. Yeyuan menunjuk ke udara, bola bubuk itu tiba-tiba menjadi diam. Pada saat yang sama, kekuatan grid dao juga meletus dari tubuhnya. Diagram tai chi yang sangat besar terbentuk di belakang Yeyuan. Selanjutnya, itu mulai berputar perlahan. Ini adalah pertama kalinya Yeyuan menunjukkan kekuatan sejatinya di depan semua orang. Semua orang langsung tersesat dalam keheranan. Terutama Kaisar Surgawi Yi Xian. Dia awalnya masih merasa bahwa Kaisar Surgawi Maplegrof terlalu berhati-hati, tetapi sekarang, dia menatap dengan mata terbelalak dan lidahnya terpaku, tidak ada yang perlu dikatakan. Kekuatan grid dao ini sudah bisa sepenuhnya setara dengannya dan tidak kalah sedikitpun darinya. Saat itu, jika dia benar-benar mengambil tindakan karena masalah Zhao Zixuan, hasilnya mungkin sangat memalukan. Kalah dari bintang yang sedang naik daun seperti Yeyuan yang baru berusia 2 hingga 3.000 tahun, wajah lamanya benar-benar tidak punya tempat untuk diletakkan. Kaisar Surgawi Yi Xian diam-diam memikirkan pencukuran yang sangat dekat. Namun, meskipun kekuatan grid dao Yeyuan kuat, itu masih terlalu lemah di depan buku jarak jauh Kaisar Surgawi. Orang harus tahu, buku jarak jauh Kaisar Surgawi adalah eksistensi yang pernah mengalahkan berbagai leluhur besar sebelumnya. Di dunia Heavenspan ini, hanya ada leluhur obat, imam besar leluhur suci, serta kakak laki-laki tertuanya, yang dapat dengan kuat menekannya. Yang lain begitu jauh di belakang sehingga mereka hanya bisa melihat debu di depan. Di atas kekosongan, medan aura melingkar besar terbentuk dengan dua orang sebagai pusatnya. Memfokuskan mata dan melihat, medan aura yang sangat besar ini adalah bentuk embryo dunia. Hanya saja dunia ini tidak lengkap dan tidak seimbang juga. Buku jarak jauh Kaisar Surgawi jelas menekan Ye Yuan secara signifikan, menempati keuntungan besar. Situasi seperti ini seperti situasi leluhur obat yang membanjiri imam besar leluhur suci saat itu. Waktu Ye Yuan memasuki ranah pil dao sangat singkat. Dibandingkan dengan buku jarak jauh Kaisar Surgawi, dia masih terlalu lemah. Tapi wajah Ye Yuan tanpa riak seperti sumur kuno dan tidak memiliki ekspresi panik sama sekali. Diagram Teci di belakangnya masih berputar dengan kuat, tanpa menyerah sedikitpun. Kedua orang itu, datang dan pergi, tangkai obat roh peringkat tiga itu berangsur-angsur menjadi berbentuk telur, satu ujungnya besar, ujung lainnya kecil. Ujung yang lebih besar adalah ujung buku jarak jauh Kaisar Surgawi, sedangkan ujung yang lebih kecil adalah milik Ye Yuan. Tanpa ragu, pertempuran ini sudah menjadi buku jarak jauh Kaisar Surgawi yang menempati keunggulan absolut. Bab 2308, Pembalikan Hahaha, apakah ini kekuatanmu? Sage kedua. Benar-benar mengecewakan saya terlalu banyak. Lihat, semuanya tergantung pada kekuatan. Dao Anda lebih rendah dari dao saya. Petik dua. Buku jarak jauh Kaisar Surgawi tertawa liar. Dalam kontes ini, dia sudah menetapkan pemenangnya. Ini adalah pertarungan dao. Daonya sudah benar-benar menghancurkan Ye Yuan. Ye Yuan sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Di panggung tontonan, para leluhur memiliki ekspresi simpatik di wajah mereka. Mitos anak ini akhirnya akan segera berakhir, Kaisar Surgawi Yixian menghela nafas lega dan berkata. Jalan Ye Yuan ke puncak terlalu ajaib. Bukannya mereka tidak bisa menerima kejeniusan, Tapi kejeniusan Ye Yuan agak terlalu menakutkan. Kurang dari tiga ribu tahun mencapai ranah pil dao, Ini hanya menumbangkan pemahaman semua orang. Bahkan putra-putra Kaisar Surgawi itu, Keberadaan yang memiliki kekuatan kuat saat mereka lahir, Juga tidak layak disebut di depan Ye Yuan. Sebelum ini, mereka semua merasa bahwa Ye Yuan hanyalah seorang junior, Tidak layak disebut sama sekali. Tapi Ye Yuan menantang Cloud Summer Mountain, Pergi jauh-jauh ke puncak dari kaki gunung. Bahkan Yun Win Borne yang kuat dikalahkan di tangannya, Membuat rahang semua orang menyentuh tanah. Pada akhirnya, Dia bahkan memaksa Kaisar Surgawi Maplegrov untuk mundur. Baru kemudian semua orang tahu bahwa ternyata Dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur. Sekarang Ye Yuan hampir kalah, Semua orang menghela nafas lega. Mitosnya akhirnya berakhir. Kaisar Surgawi Maplegrov tersenyum dan berkata, Jika Ye Yuan mengalahkan bahkan leluhur Kaisar Surgawi Dao, Leluhur Kedokteran mungkin tidak bisa duduk diam lagi. Namun, Anak ini bisa tampil sejauh ini. Ini sudah cukup mengejutkan. Untungnya, Orang tua ini tahu bahwa Anda, Orang tua ini, Berhati-hati dan tidak mengambil tindakan saat itu. Kalau tidak, Itu akan sangat memalukan, Kata leluhur Yixian, Satu. Pertunjukan yang bagus akan segera berakhir. Saya ingin tahu apakah bocah ini dapat menahan pukulan semacam ini atau tidak, Kata Kaisar Surgawi Maplegrov. Ini sulit untuk dikatakan. Lagi pula, Seorang jenius seperti dia mungkin belum pernah mengalami kegagalan sebelumnya, Naik dengan cepat hingga ke posisi tinggi. Seperti kata pepatah, Semakin tinggi Anda berdiri, Semakin keras Anda jatuh. Saya khawatir sangat sulit baginya untuk menahan pukulan ini, Kata Kaisar Surgawi Yixian. Kelompok leluhur mengangguk satu demi satu, Sangat merasakan hal itu juga. Sementara pada saat ini, Pertempuran Alkimia Yiyuan dan Kaisar Surgawi di Stanbuk sudah mencapai tahap yang sangat panas juga. Buku jarak jauh Kaisar Surgawi mengikis wilayah Yiyuan sedikit demi sedikit, Menekannya hingga batasnya. Hahaha, bocah, Bukankah kamu sangat arogan barusan? Kemana perginya roh itu barusan? Bukankah kamu berbicara sampai itu beralasan dan beralasan barusan? Bagaimana dengan sekarang? Ini yang kamu sebut Dao. Sungguh lelucon? Itu terlalu lemah. Petik 2. Menghancurkan seorang jenius seperti Yiyuan tampaknya menjadi hal yang sangat menyenangkan, Heavenly Emperor di Stanbuk sangat sombong. Tapi lawan Yiyuan tampaknya ditakuti oleh Aura mengesankan Kaisar Surgawi di Stanbuk dan tidak mengatakan sepatah katapun. Seolah-olah dia sudah pasrah pada nasib. Kencangkan untukku. Kaisar Surgawi di Stanbuk tiba-tiba berteriak, menarik kesimpulan yang berhasil untuk pertempuran alkimia kali ini. Pil obat berbentuk telur kental di udara. Dan pil obat dari bentuk ini juga menunjukkan bahwa buku jarak jauh Kaisar Surgawi adalah pemenang dari pertempuran alkimia ini. Huhu, akhirnya masih kalah, kata Kaisar Surgawi Yiyuan dengan senyum penuh arti. Sebuah mitos akhirnya telah berakhir. Ini memalukan, sebenarnya, saya agak menantikan kemenangan second sage. Petik 2 Tiba-tiba, semua orang merasa kecewa. Mengenai catatan Yiyuan mitos ini, perasaan semua orang sebenarnya sangat rumit. Di satu sisi, semua orang berharap agar Yiyuan terus menciptakan legenda. Di sisi lain, semua orang juga takut bahwa dia terlalu tangguh. Buku jarak jauh Kaisar Surgawi memandang Yiyuan dan berkata dengan puas, Mengapa? Tidak ada yang perlu dikatakan, sage kedua saya. Bukankah lidahmu sangat tajam sebelumnya? Bukankah Anda mengatakan bahwa Dao Kaisar ini tidak layak disebut? Sekarang, mengapa kamu tidak berbicara? Heavenly Emperor di Stanbuk tak henti-hentinya mendapatkan momentum, menekan Yiyuan dengan setiap langkah. Pembangkit tenaga alkimia Kludiard Rilem sangat bersemangat, mengejek Yiyuan dengan kemampuan terbaik mereka. Seorang pria yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai kekuatan besar? Di depan alam Kludiard kita, bahkan imam besar leluhur suci bukanlah apa-apa, apalagi anjing sage kedua yang kentut. Ketika Lord di Stanbuk menjelajahi dunia Heavenspan tanpa hambatan, kakek-kakek-kakekmu bahkan belum lahir. Hahaha, anak nakal, jangan terlalu sombong sebagai pribadi. Hati-hati kamu menamparkan wajahmu sendiri. Pembangkit tenaga alkimia Kludiard Rilem semua memandang diri mereka sendiri sebagai orang penting dan sudah mencapai tingkat kepercayaan buta. Tidak peduli seperti apa Anda, singkatnya, mereka adalah nomor satu di bawah langit. Dari konferensi alkimia wilayah miryat dimulai sampai sekarang, Yiyuan telah menjadi pusat perhatian. Mereka sudah lama kesal. Sekarang, mereka akhirnya menangkap kesempatan itu. Di kerumunan, Zou Rui tersenyum menghina dan berkata, anjing apa yang kentut sage kedua? Dibandingkan dengan Grandmaster, Anda masih jauh. Juga, kalian, mengikuti kentut anjing sage kedua ini, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda luar biasa? Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa yang disebut kuat. Di sampingnya berdiri Yunyi dan Ning Siyu. Yunyi memandang Zou Rui dengan aneh dan menoleh ke Ning Siyu dan berkata, bagaimana menurutmu? Ning Siyu mengerutkan ke Ning dan berkata, saya merasa, ini belum berakhir. Yunyi menganggup dan berkata, aku juga berpikir begitu. Hahaha, benar-benar konyol. Hasilnya sudah diputuskan, mungkinkah dia masih bisa membalikkan langit? Zou Rui berkata sambil tertawa lebar. Yunyi dan Ning Siyu berbicara di antara mereka sendiri dan tidak memiliki niat untuk peduli sama sekali. Zou Rui melotot keras, hampir marah sampai dia muntah darah. Hahaha. Di atas kekosongan, Ye Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Semua orang tercengang, secara naluriah berpikir bahwa Ye Yuan tidak tahan dengan pukulan kegagalan dan menjadi gila. Banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, berpikir bahwa jenius ini lumpuh. Heavenly Emperor di Stanbuk tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, saya bahkan berpikir bahwa Second Sage adalah sosok yang luar biasa. Saya tidak menyangka dia begitu lemah sehingga dia hancur dengan satu pukulan. Petik 2. Buku jauh, Yao Su, kamu benar-benar diberi nama yang bagus. Ye Yuan berkata sambil tertawa keras. Alis Kaisar Surgawi di Stanbuk berkerut dan dia berkata, apa maksudmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, buku jauh, Yao Su, akan kalah, Yao Su, namamu ini benar-benar diberikan dengan indah. Buku jarak jauh Kaisar Surgawi terkejut, baru kemudian, menyadari bahwa Ye Yuan mengolok-olok namanya. Namun, dia benar-benar tidak memikirkan aspek ini sebelumnya. Karena dia tidak pernah kalah sebelumnya. Heavenly Emperor di Stanbuk mengerutkan kening dan berkata, jika kamu kalah, maka kamu kalah. Ingin mendapatkan kembali martabat menggunakan metode semacam ini. Apa lelucon? Seperti ini hanya akan semakin menunjukkan kepengecutanmu. Ye Yuan menahan tawanya dan berkata sambil mencibir, lihat betapa sombongnya dirimu. Apakah Anda benar-benar menganggapnya seolah-olah Anda telah menang? Petik 2. Tetapi buku jarak jauh Kaisar Surgawi acuh tak acuh dan berkata dengan jijik, bahkan orang buta juga dapat mengatakan bahwa Kaisar ini memenangkan pertempuran alkimia ini, kan? Mengapa? Mungkinkah Anda masih bisa memutar balikkan fakta? Petik 2. Banyak leluhur menggelengkan kepala satu demi satu, merasa bahwa Ye Yuan terlalu pecundang. Hasilnya sudah merupakan kesimpulan awal, mengapa membuat pameran tentang dirinya sendiri? Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan perlahan mengulurkan jari dan berkata dengan dingin, kalau begitu Ye ini akan membiarkanmu melihat dao siapa yang benar. Selesai berbicara, dia menunjuk ke kekosongan, diagram Teci melesat ke dalam, telur itu dengan suara mendesing. Retak, retak, retak. Telur itu segera mengeluarkan suara letupan seperti kacang goreng. Kemudian, telur secara bertahap menjadi bulat. Aura grit dao turun sekali lagi. Bab 2309, runtuhnya hati dao. Apa yang terjadi di sini? Dunia yang sudah runtuh benar-benar pulih kembali. Petik 2. Beberapa leluhur besar tiba-tiba berdiri, melihat pil obat itu dengan wajah terkejut. Pil obat yang awalnya sudah diperbaiki, bentuknya benar-benar meledak dengan kekuatan yang menakutkan sekali lagi. Gelombang kekuatan ini sepertinya bangkit dari reruntuhan, memancar dengan vitalitas muda lagi. Metode semacam ini mencapai efek menakjubkan yang sama seperti obat-obatan roh melahirkan kaisar surgawi di Stanbuk dengan tangan kosong dengan cara yang berbeda. Namun, tidak tahu berapa kali lebih maju. Ini adalah dunia yang rusak yang diberikan vitalitas baru. Seluruh tubuh kaisar surgawi di Stanbuk bergetar, menatap pil obat itu dengan linglung. Pil obat hancur dari dalam, dibentuk kembali, dihancurkan lagi, dan dibentuk kembali. Dunia yang lengkap secara bertahap diuraikan dan terbentuk. Akhirnya, pil obat bulat dan transparan ditampilkan kembali di depan dunia. Pil obat, bukan pil obat yang mengejutkan, tetapi pil dao yang membumi yang mengeluarkan kekuatan dunia yang mengejutkan orang sampai ke intinya. Semua orang terkejut tidak bisa berkata-kata. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Bagaimana ini mungkin? Buku jarak jauh kaisar surgawi jelas memiliki keuntungan luar biasa. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kaisar surgawi Mapplegrov tidak dapat mengetahuinya setelah memeras otaknya. Tiba-tiba, buku jarak jauh kaisar surgawi bergetar di mana-mana, tatapan menatap tajam ke arah Yeyuan dan dia berkata, berarti bagus. Benar-benar metode yang bagus. Anda menghindari ujung yang tajam dan tidak menghadapi kaisar ini secara langsung, mengintegrasikan dao besar Anda ke dalam pil dao di bawah mata kaisar ini. Anda menanam benih di pil dao, tetapi setelah semuanya tenang, benih itu menembus bumi dan muncul lagi. Selama pertempuran, Anda dapat melakukan manipulasi kecil seperti itu dan memiliki ide yang sangat brilian, kaisar ini. Kagumi. Karena Heavenly Emperor di Stanbuk bukanlah yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Ketika semuanya meletus, dia memahami metode Yeyuan dengan sangat cepat. Hanya saja pemahaman itu adalah satu hal. Tapi untuk mengalahkan Yeyuan, dia sudah tidak berdaya untuk menghentikannya. Dengan kekuatannya, jika dia menemukan cara Yeyuan selama pertempuran alkimia, dia secara alami dapat menghancurkannya dengan mudah. Tapi tidak ada jika di dunia ini. Saat itu ketika dia menang, dia sebenarnya sudah dikalahkan. Selain itu, membicarakannya itu mudah, tetapi melakukannya sangat sulit. Kaisar Surgawi di Stanbuk tahu dengan sangat jelas bahwa mampu melakukan operasi pengangkatan rambut di bawah kelopak matanya, seseorang benar-benar tidak dapat menemukan orang kedua di dunia ini. Judul sage kedua memang layak. Mendengar kata-kata Kaisar Surgawi di Stanbuk, kelompok leluhur itu ngeri. Sebenarnya masih ada permainan seperti itu. J hanya terbuat dari apa otak orang ini, kata leluhur Yeyuan dengan kaget. Heh, ini bukan hanya masalah otak. Jika Anda dan saya, bahkan jika kita dapat memikirkan metode ini, dapatkah Anda bersembunyi dari mata dan telinga di Stanbuk? Bahkan jika kamu bersembunyi dari mata dan telinganya, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukan manipulasi halus seperti itu? Kaisar Surgawi Maplegrov berkata dengan tatapan serius. Leluhur Yeyuan membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu bagaimana menindak lanjutinya. Seperti yang dikatakan Old Fartma Plegrov, dia tidak bisa melakukannya. Baru kemudian mereka mengerti bahwa bahkan jika pemahaman Yeyuan tentang ranah pil dao hampir sama dengan mereka, mereka sama sekali bukan tandingan Yeyuan. Orang ini terlalu kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa Yeyuan mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah, mengalahkan buku jarak jauh Kaisar Surgawi yang begitu kuat. Pembangkit tenaga Clude Art Rilem secara kolektif tutup mulut. Baru saja, mereka berteriak paling bersemangat, tetapi siapa yang mengira bahwa dalam sekejap, wajah mereka akan ditampar dengan keras. Di kerumunan, Zou Rui terlihat bingung. Baru saja, dia masih mengejek Yun Yi dua orang tanpa henti. Momentum yang mengesankan itu terlalu arogan. Tetapi dalam sekejap, pembalikan yang menakjubkan terjadi pada situasi. Grandmasternya dikalahkan. Pembalikan ini datang terlalu cepat, cepat sampai dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sebagai orang nomor satu generasi muda, dia juga seseorang yang menginginkan wajah. Kata-kata yang diucapkan seseorang seperti air yang terciprat. Sangat canggung. Zou Rui tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik keduanya, tetapi kemudian dia menemukan bahwa kedua orang itu sedang menatapnya dengan penuh arti. Dengan terburu-buru, wajahnya langsung memerah. Yun Yi dua orang tidak menjawab balik dengan sinis, hanya saja senyum mereka, mematikan membanjiri ribuan kata. Apa yang kalian tersenyum? Menggunakan metode oportunistik semacam ini, kemampuan apa yang dihitungnya? Zou Rui menjadi marah karena malu saat dia berkata. Oh, dua orang Yun Yi bertukar pandang, sengaja menyeret nada keluar, membuatnya semakin sarkastik. Zou Rui sangat malu. Jika keduanya berperang kata-kata denganku, itu masih baik-baik saja. Namun, cara berbicara sinis yang ditetesi dengan sarkasme ini membuatnya benar-benar gila. Kalian, kalian, huh, kalian tunggu dan lihat saja. Oh, petik dua, petik dua. Zou Rui benar-benar dikalahkan. Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya. Selama dia bertemu dengan dua orang ini, dia pasti akan memberi mereka pelajaran. Ye Yuan menatap buku jarak jauh Kaisar Surgawi dan berkata dengan senyum tipis, Aku tahu bahwa hatimu tidak yakin dan merasa bahwa kamu pasti tidak akan kalah dariku jika kamu pergi lagi. Bukan begitu. Heavenly Emperor di Stanbuk mendengus dingin dan tidak berbicara. Pada kenyataannya, dia bermaksud persis seperti itu. Hanya saja dia malu untuk membuka mulutnya. Kehilangan adalah kehilangan. Mengatakan pertarungan apapun lagi hanya bisa menurunkan statusnya sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin, Kamu lebih kuat dariku. Poin ini tidak terbantahkan. Ye ini juga mengakui bahwa pergi lagi, saya benar-benar tidak akan cocok dengan Anda. Tapi jadi apa? Dao Anda kalah dari dao saya. Bukankah begitu? Dao Anda sangat mendominasi, memandang rendah segalanya dan semua orang. Oleh karena itu, bukan karena Anda ceroboh, tetapi dao Anda yang ditakdirkan bahwa Anda tidak akan menyadarinya. Karena Anda tidak akan memperhatikan sebatang obat roh yang sangat sedikit. Karena itu hanya alat di tanganmu, alat untuk mengalahkanku. Bahkan jika itu dibuat olehmu. Tapi saya bisa memberinya kehidupan baru dan memberikan apa yang diinginkannya. Bagaimana Anda tahu bahwa bukan itu yang membantu saya bersembunyi dari Anda? Sebuah tanggul yang kokoh dapat runtuh karena lubang semut di dalamnya, sesuatu yang cenderung tidak Anda perhatikan dapat memberikan pukulan yang fatal. Waktu, geografis, dan kondisi manusia, Anda tidak menempati satupun. Jadi bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Petik 2 Kata-kata Ye Yuan keras dan jelas, menginjak-injak harga diri Kaisar Surgawi di Stanbuk ke tanah dengan kejam. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dengan kata-katanya. Kalah berarti kalah. Bersaing lagi tidak ada artinya sama sekali. Buku jarak Jauh Kaisar Surgawi menjadi kuat hanya karena akumulasinya lebih kuat dari Ye Yuan, itu saja. Tapi Dao Ye Yuan memang melampaui di atas buku jarak Jauh Kaisar Surgawi. Selama akumulasinya cukup, mengejar, bahkan melampaui buku jarak Jauh Kaisar Surgawi di masa depan, bukanlah sesuatu yang mustahil. Tidak, itu pasti. Ketinggian Dao menentukan ketinggian pencapaian. Dao Ye Yuan lebih kuat dari buku jarak Jauh Kaisar Surgawi, melampaui dia di masa depan adalah hal yang pasti. Ekspresi Heavenly Emperor di Stanbuk berkedip tanpa henti, menatap Ye Yuan dengan ganas, melonjak dengan niat membunuh. Ye Yuan menghancurkan hati Daonya. Dia mengerti, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Sebuah cacat masih terlihat di hati Daonya. Setiap orang sangat taat terhadap Dao mereka sendiri. Tapi begitu Anda memiliki keraguan tentang itu, itu adalah awal dari kehancuran hati Dao seseorang. Semua orang menahan nafas, termasuk para leluhur. Nyali Ye Yuan benar-benar terlalu besar, untuk benar-benar menghancurkan hati Dao orang nomor tiga di Kludeart Rilem secara terbuka dan berani. Tetapi semua orang juga mengerti bahwa Ye Yuan melakukan itu tidak memiliki alasan untuk banyak kritik. Karena tujuan dari Heavenly Emperor di Stanbuk bergerak jelas untuk menyerang hati Dao Ye Yuan. Sekarang setelah Ye Yuan menang, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, tempat ini adalah Kludeart Rilem, bodhidharma dari leluhur obat. Bab 2310, Kejutan Pil Jade Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Menghadapi pembangkit tenaga listrik Devarilem, Heavenly Emperor di Stanbuk yang melonjak dengan niat membunuh, ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Dia tidak khawatir tentang buku jarak jauh Kaisar Surgawi yang bergerak sama sekali. Karena leluhur obat dan imam besar leluhur suci sama-sama memperhatikan di sini saat ini. Imam besar leluhur suci pasti sangat senang sekarang. Jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya menang? Jika benar-benar memaksa imam besar leluhur suci untuk mengambil tindakan, seluruh alam Kludeart akan dihancurkan. Ini bukan sesuatu untuk bercanda. Saat suasana sangat tegang, seorang pria berjubah putih perlahan melangkah keluar dan tiba di samping buku jarak jauh Kaisar Surgawi. Ekspresi Heavenly Emperor di Stanbuk berubah, dan dia berkata, kakak senior sulung. Kedatangannya justru adalah murid tertua leluhur kedokteran, Kaisar Surgawi Lastingjoy. Kaisar Surgawi Lastingjoy tidak sombong seperti di Stanbuk, berkata dengan senyum ringan, guru ingin bertemu denganmu. Anda menarik diri terlebih dahulu. Ada aku di sini. Ekspresi Heavenly Emperor di Stanbuk berkedip tak tentu dan sangat malu. Kakak magang senior sedang mencari jalan keluar untuknya di sini. Bahkan ketika dia, buku jarak jauh Kaisar Surgawi yang dimuliakan berhadapan dengan Imam Besar Leluhur Suci saat itu dan kembali dengan kekalahan, dia juga belum pernah berada dalam situasi yang memalukan sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, dia dipermalukan seperti itu oleh seorang junior. Hati Kaisar Surgawi di Stanbuk terbakar dengan kebencian yang pahit, tetapi dia juga tidak berdaya dan hanya bisa berkata, ya, saudara magang junior pergi. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kaisar Surgawi Lastingjoy memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum ramah, kegembiraan abadi selama ini tidak jelas mengapa Dewa Leluhur Suci akan menetapkan teman muda Ye sebagai sage kedua. Setelah melihat hari ini, baru sekarang saya sangat menyadari wawasan tajam Dewa Leluhur Suci tentang kualitas seseorang. Sage kedua mengalahkan saudara magang junior, Anda akan menjadi terkenal di dunia heaven span mulai hari ini dan seterusnya. Tapi ketika Ye Yuan mendengar, alisnya sedikit berkerut. Orang ini sangat ramah, senyum tipis menggantung di wajahnya dari awal sampai akhir, tampak seperti Buddha Maitreya memberi orang perasaan santai kewaspadaan mereka. Untuk beberapa alasan, Ye Yuan terus merasa bahwa kegembiraan abadi Kaisar Surgawi ini sangat dalam, dan tampaknya bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada buku jarak jauh Kaisar Surgawi. Kalimat ini terdengar seperti pujian, tetapi sebenarnya menyembunyikan pisau dalam kegelapan. Tidak hanya memberi Kludeart Rilem cara untuk mundur, itu bahkan dengan mudah menusuk Ye Yuan. Konferensi alkimia wilayah miriat kali ini jelas diprakarsai oleh Kludpil Samit terlebih dahulu. Sebelumnya, itu juga buku jarak jauh Kaisar Surgawi memprovokasi terus-menerus. Sekarang, dia memancing ketenaran, mencapai ketenarannya dengan pertempuran dengan Kaisar Surgawi di Stunbuk sebagai batu loncatan. Selanjutnya, yang Ye Yuan kalahkan hanyalah buku jarak jauh Kaisar Surgawi dan bukan alam Kludeart. Ini hanya bisa dianggap sebagai pertukaran pandangan antara pembangkit tenaga listrik, dan itu tidak mewakili pertukaran pandangan antara dua faksi besar. Para leluhur ini diam-diam mengagumi kehebatan Kaisar Surgawi Lastingjoy. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, hanya menang melawan junior, tidak ada yang perlu dibanggakan. Apakah Kaisar Surgawi Lastingjoy tertarik untuk berdebat dengan Ye ini? Kegembiraan abadi Kaisar Surgawi yang begitu dalam memberinya perasaan yang tak terduga. Dan perasaan ini membuatnya agak bersemangat. Siapa yang tahu bahwa Kaisar Surgawi Lastingjoy hanya terkekeh dan melambaikan tangannya dan berkata, bahkan saudara magang junior kalah dari sage kedua, kekuatan Kaisar ini kurang dan tidak berani menantang sage kedua. Baiklah, urusan resmi harus didahulukan. Konferensi Alkimia Wilayah Miriat berlanjut. Petik 2 Sebuah pintu transmisi muncul sekali lagi di depan setiap orang. Kompetisi babak kedua resmi dimulai. Setelah badai besar berlalu, semua orang tidak bisa tetap tenang lagi. Beberapa orang berbisik satu sama lain, dan objek diskusi secara alami adalah sage kedua Ye Yuan. Dampak yang dibawa oleh pertempuran ini bukan hanya konferensi alkimia wilayah segudang, tetapi seluruh dunia alkimia. Dunia alkimia yang sudah tidak memiliki riak untuk waktu yang lama, memiliki gelombang besar sekali lagi karena Ye Yuan tiba-tiba meraung menjadi ada. Bahkan ketika imam besar leluhur suci meraung menjadi ada saat itu dan menantang leluhur kedokteran, itu juga tidak lebih kuat dari kejutan yang disebabkan oleh pertempuran Ye Yuan. Lagi pula, ketika imam besar leluhur suci menantang leluhur obat saat itu, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik super alam deva. Dia telah hidup untuk dewa yang tahu berapa puluh ribu tahun. Tapi berapa umur Ye Yuan? Dia hanyalah seorang pemuda yang berusia kurang dari tiga ribu tahun. Di depan leluhur ini, Ye Yuan hanyalah seorang remaja laki-laki. Usia hampir bisa diabaikan. Potensi Ye Yuan terlalu besar, hebat sampai semua orang tidak berani membayangkan. Setelah konferensi alkimia wilayah miriat kali ini, struktur dunia alkimia akan benar-benar berubah. Posisi kuil imam akan mendekati kludiar trilem. Nanti, sangat mungkin membentuk situasi yang ada berdampingan. Di tengah diskusi, konferensi alkimia wilayah miriat berputar-putar. Jumlah orang yang tersingkir menjadi semakin banyak, pembangkit tenaga generasi muda sejati juga secara bertahap menemukan jalan mereka menuju perbedaan. Zhou Rui seperti grandmasternya, mendominasi tanpa taraf. Pertarungannya dengan lawan-lawannya tidak pernah melebihi dua jam. Seringkali, setelah pertandingan berlangsung cukup lama, lawan langsung abstain dan mengaku kalah. Meskipun Yun Yi dan Ning Si Yu terus menang di grup masing-masing, mereka jauh dari mempesona seperti Zhou Rui. Mereka tampil jauh lebih biasa-biasa saja di konferensi tempat para jenius berkumpul. Sebaliknya, masing-masing dan setiap jenius dari tanah suci lainnya sangat kuat, menghancurkan rekan-rekan mereka, tampil jauh lebih menonjol daripada mereka berdua. Tapi yang aneh bagi semua orang adalah tidak peduli seberapa kuat si jenius, mereka berdua selalu bisa mengalahkan lawan mereka setelah pertarungan sengit. Secara kebetulan, Yun Yi bertemu dengan kakek buyutnya Empirean Piljade di salah satu pertandingan. Pada akhirnya, Yun Yi dengan tegas menekan Empirean Piljade dan mengalahkan kakek buyutnya sendiri. Kekuatan Empirean Piljade masih agak tangguh di alam leluhur. Setelah dia kalah dari Yun Yi, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu seribu tahun yang singkat, Yun Yi sebenarnya sudah tumbuh ke tingkat seperti itu. Orang harus tahu, meskipun Yun Yi sangat berbakat saat itu, dia hanyalah anak nakal di matanya. Tapi anak saat itu sudah melampaui dia dalam semua aspek dalam kekuatan alkimia. Ribuan tahun, berjalan melalui jalan yang dia jalani selama jutaan tahun, kejutan di hatinya bisa dibayangkan. Terhadap Yun Yi, dia selalu sangat marah di dalam hatinya. Karena menurutnya, tindakan Yun Yi adalah semacam pengkhianatan. Sementara pengkhianatan orang lain akan membuat marah, pengkhianatan cicitnya sendiri membuatnya merasa lebih malu dan marah. Tapi sekarang, hatinya akhirnya meredah. Dia tiba-tiba agak mengerti pilihan Yun Yi. Piljade tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu picik dan bahkan tidak sebaik cicitnya sendiri. Dibandingkan dengan kekuatan yang begitu kuat, apa yang dihitung dari sedikit marginnya? Dengan kekuatan, apakah seseorang masih takut tidak akan ada manfaatnya? Dia masih berkeliaran di perbatasan selatan, genangan air kecil itu, sementara Yun Yi sudah berdiri di lautan seluruh Heaven Spun World, berdebat tentang Dao dengan banyak orang jenius. Levelnya sudah sangat berbeda. Yang lebih mengejutkan dan mengejutkannya adalah bahwa Ye Yuan tidak menyembunyikan kemampuannya tetapi memberikan segalanya kepada Yun Yi. Dari titik ini orang bisa tahu betapa murah hati Ye Yuan. Bagaimana bakat Yun Yi, Piljade sangat jelas. Dia adalah seorang jenius, tetapi ditempatkan di seluruh dunia Heaven Spun, untuk apa itu dihitung. Tapi itu adalah Yun Yi yang sudah diajarkan oleh Ye Yuan menjadi ahli yang tiada taranya. Apa yang membuat Ye Yuan tangguh bukan hanya dirinya sendiri. Kemampuannya dalam mengajar murid-muridnya juga sangat mengesankan. Tidak ada yang akan memperhatikan transformasi di dalam hatinya. Di tempat ini, dia hanyalah karakter kecil. Kompetisi berlangsung putaran demi putaran, kejutan dan transformasi di hati Piljade juga menjadi semakin kuat. Jalur kemajuan Yun Yi tidak menakjubkan, tapi sangat solid. Mengatasi semua kesulitan di sepanjang jalan, ia mencapai final. Dan lawannya justru Zou Rui. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.